Bai Si Chen Yang Lingqing melangkah maju beberapa langkah dan berdiri di depan semua orang. Dia menatap dingin ke arah dua junior keluarga Bai, menggertakkan giginya, menahan air matanya, dan berkata dengan berani, apakah kamu yakin ingin aku pergi bersamamu? Bai Si Chen terkejut. Dia menatap Bai Si Ji, lalu tertawa, Lingqing, apakah kamu akhirnya memikirkannya? Ini adalah hal yang baik. Jika saatnya tiba, kamu bisa tinggal bersama Ling Yue di keluarga Bai kami. Betapa bahagianya itu, bukan. Yang Lingqing bersikap seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya yang penuh perhatian. Dia menahan air matanya dan berkata, sangat sederhana, tetapi aku punya dua syarat. Rasa ingin tahu Bai Si Chen terusik, dan dia bertanya, apa saja syaratnya. Biarkan aku mendengarnya. Melihat gadis di depan mereka, semua orang di keluarga yang menangis. Pada saat ini, Yang Lingqing dengan tegas berkata, syarat pertama adalah membiarkan mereka pergi. Semua ahli dari keluarga yang kita sudah mati di tanganmu. Para wanita dan anak-anak yang tua dan lemah ini bukanlah ancaman bagimu. Keluarga Bai mu tidak mungkin begitu pengecut sehingga kamu bahkan takut pada wanita dan anak-anak ini, kan? Bai Si Chen melihat orang-orang dari keluarga Yang yang menangis. Meskipun ia mendapat perintah dari kakeknya, ketika ia berpikir tentang bagaimana ia dapat membuat Yang Lingqing pergi bersamanya dengan sukarela, ia memutuskan bahwa ia dapat menyetujui syarat ini terlebih dahulu. Sekarang aku setuju dengannya. Begitu aku mendapatkannya, aku akan mengirim orang untuk membunuh orang-orang ini. Bukankah itu sama saja, Yang Lingqing Yang malang ini? Meskipun penampilannya luar biasa, bagaimana mungkin aku, Bai Si Chen, menaruh pikiranku pada seorang wanita. Setelah aku selesai mempermainkanmu, aku akan mengirimmu ke pavilion Diok Zamrut, atau bahkan ke Sekte Darah Merah. Bai Si Ji dan Bai Si Chen sama-sama memiliki pikiran yang sama. Mereka saling memandang, lalu tersenyum dan menyetujui syarat Yang Lingqing. Meskipun aku memiliki perintah ketat dari kakekku, Lingqing, demi kamu, aku bersedia untuk tidak mematuhi kakekku. Aku yakin ayahku akan mengerti aku. Bai Si Chen dan Bai Si Ji sebenarnya sangat santai. Saat ini, Bai Seng dan Bai Li benar-benar percaya diri dalam memakan para ahli klan Yang. Mereka memiliki empat ahli hebat, dua di tingkat ke-8 tahap pembuluh darah naga dan dua di tingkat ke-7 tahap pembuluh darah naga. Para wanita tua, lemah, dan anak-anak dari klan yang dapat dibunuh dengan mudah. Bai Zan Feng yang berada di belakang Bai Si Ji mengerutkan kening dan bertanya pada Bai Zan Long di sampingnya, Kakak, jika mereka terus bermain seperti ini dan mengulur waktu, itu tidak akan mempengaruhi rencana ayah, kan? Bai Zan Long tersenyum dan berkata, Tuan Sue Yuan adalah seorang prajurit super kuat di alam intifana, dia lebih dari 10 kali lebih kuat dari lelaki tua Yang. Bersama dengan ayah dan paman kedua, tidak mungkin keluarga yang bisa kembali hidup-hidup. Si Chen dan Senturi baru saja pulih dan masih trauma. Dia akan membiarkan mereka bersenang-senang hari ini. Ketika mereka bosan, mereka tentu akan membuangnya. Itu terutama karena aku takut meninggalkan bayangan di jalan pertumbuhan mereka. Harusku katakan, bajingan kecil dari keluarga yang itu benar-benar terlalu mengerikan. Memikirkan pemuda itu, Bai Zan Long mengerutkan kening dan mendesah. Jika keluarga baik kita bisa memiliki seorang jenius seperti itu, betapa hebatnya itu. Di mata Bai Zan Long dan Bai Zan Feng, yang lingcing telah menahan semua tekanan. Dia menatap Bai Zichen dengan dingin dan penuh kebencian. Pada saat ini, Bai Zichen bertanya, Ling King, katakan padaku, apa syarat keduamu? Yang lingcing telah memperoleh pedang panjang dari Yang Wu. Pedang panjang itu tersembunyi di sarungnya, dan hanya gagangnya yang seperti giok yang terlihat. Aura besar meledak keluar dari pedang, menyebabkan Bai Zan Long dan Bai Zan Feng mengerutkan kening. Tepat saat mereka bertanya-tanya dari mana pedang ini berasal, yang lingcing sudah tiba di depan Bai Zichen dengan pedang di tangannya. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya berkata, Bai Zichen, dengarkan baik-baik. Syarat keduaku adalah mengalahkanku. Mendengar kata-kata yang lingcing, semua orang di keluarga Bai tercengang. Bai Zan Long dan Bai Zan Feng bereaksi cepat. Mereka saling memandang dan tersenyum, sementara Bai Zichen tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Ketika Bai Zichen mendengar permintaan yang bukan permintaan ini, dia tersenyum anggun dan berkata, Aku sepenuhnya setuju dengan permintaan ini. Ling King, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Keluarga Bai langsung setuju, tetapi ketika keluarga yang mendengar bahwa yang lingcing benar-benar mengajukan permintaan seperti itu, ekspresi mereka berubah. Yang Ling Yue tahu bahwa yang lingcing bukan tandingan mereka, jadi dia langsung berteriak, Ling King, jangan. Namun, yang lingcing sudah mengambil keputusan. Matanya dipenuhi dengan tekat. Ketika menoleh untuk melihat keluarga yang untuk terakhir kalinya, yang lingcing memikirkan banyak hal. Dia memikirkan semua hal yang membahagiakan dalam keluarga Yang, dan akhirnya, dia memikirkan Long Chen. Dia memikirkan bagaimana dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan seluruh keluarga Yang. Kaka, kamu adalah panutanku. Hari ini, aku akan belajar darimu juga. Ketika memikirkan Long Chen, hati yang lingcing dipenuhi dengan rasa percaya diri. Seolah-olah orang itu berdiri di belakangnya, menyemangatinya dan menyemangatinya. Tubuhnya yang ramping tampak dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Berbalik dengan tegas, tangan Yang lingcing sudah berada di gagang pedangnya. Melihat tekat dan kegigihan di mata Yang lingcing, Bai Xi Chen tiba-tiba memiliki ilusi. Dia benar-benar melihat bayangan Long Chen di tubuh Yang lingcing. Orang harus tahu bahwa Long Chen adalah mimpi buruknya. Bai Xi Chen, kamu benar-benar sudah gila. Bai Xi Chen menertawakan dirinya sendiri, lalu dengan lembut mendorong Bai Xi Ji ke belakangnya dan berkata kepada Yang lingcing dengan suara lembut, Baiklah, Lingcing, lakukanlah. Aku akan bermain denganmu. Jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik. Senyum Bai Xi Chen bagaikan hangatnya matahari musim semi, namun di mata Yang lingcing, senyumnya sangat menjijikan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, tatapan mata Yang lingcing berubah dingin. Pada saat itu, sosoknya terbang ke arah Bai Xi Chen. Bai Xi Chen tersenyum tipis. Segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Melihat Bai Xi Chen semakin dekat, sudut mulut Yang lingcing sedikit demi sedikit melengkung. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari Bai Xi Chen, Yang lingcing benar-benar mencabut pedang kaca hantu dalam sekejap. Bai Xi Chen masih tersenyum saat menghadapi Yang lingcing. Dia sama sekali tidak berniat menyerang. Di belakangnya, Bai Zhan Feng dan Bai Zhan Long tiba-tiba mengerutkan kening. Saat Yang lingcing hendak mencabut pedangnya, mereka berdua merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, cahaya pedang Yang cemerlang tiba-tiba meletus. Di mata Bai Xi Chen, seluruh tubuh Yang lingcing langsung berubah menjadi hantu. Pada saat itu, Yang lingcing tidak lagi tampak nyata. Cahaya pedang itu seperti bunga. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Setiap bunga tampak seperti pahatan alami, sangat indah tak tertandingi. Di mata Bai Xi Chen, ini hanya sekedar pertunjukan, bukan gerakan pedang. Pedang tujuh pembunuh psikedelik. Bayangan bunga pedang ilusi. Ketika Bai Xi Chen benar-benar merasakan kekuatan serangan yang mematikan itu, semua serangan Yang lingcing telah menyelimuti tubuhnya. Bayangan bunga yang indah dari sebelumnya telah berubah sepenuhnya menjadi pedang yang tajam. Niat membunuh yang kuat sebenarnya telah sepenuhnya mengunci Bai Xi Chen. Chen R. menghindar. Suara gugup Bai Zhan Feng dan Bai Zhan Long terdengar dari belakang. Bai Xi Chen sudah menyadari ada yang tidak beres. Saat ini, Yang lingcing bukan lagi bunga baginya, melainkan pedang tajam. Awalnya, Yang lingcing hanya berada di tahap ke-6 alam pembuluh darah naga. Namun, ketika dia menggunakan pedang tujuh pembunuh psikedelik, yang merupakan pedang spiritual tingkat kuning tingkat lanjut, pedang kaca hantu, kekuatannya telah sepenuhnya melampaui tahap ke-6 alam pembuluh darah naga dan mendekati tahap ke-8 alam pembuluh darah naga. Yang terpenting, karena Bai Xi Chen telah sepenuhnya meremehkan Yang lingcing, dia benar-benar bereaksi hanya ketika Yang lingcing hendak memukulnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Di tengah kepanikan yang luar biasa, Bai Xi Chen tiba-tiba panik. Langkah Yang lingcing kali ini benar-benar di luar dugaannya. Apa yang dia rasakan sekarang persis sama seperti ketika Long Chen mengalahkannya. Ketika dia memikirkan Long Chen, dia merasakan hawa dingin di perut bagian bawahnya. Ketakutan bila itu, seperti iblis, langsung naik ke hatinya. Baginya, Yang lingcing saat ini bukan lagi Yang lingcing, tetapi Long Chen. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, Bai Xi Chen hanya menggunakan jari iblis neter finger yang setengah jadi untuk menahan pedang tujuh pembunuh psikedelik milik Yang lingcing. Namun, bagaimana mungkin pedang tujuh pembunuh psikedelik yang lengkap, yang dieksekusi dengan pedang kaca hantu, bisa menjadi sederhana. Di bawah tatapan kaget semua orang, sinar cahaya pedang menghancurkan teknik jarinya. Di bawah tatapan dingin dan penuh tekad Yang lingcing, sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar ke tubuh Bai Xi Chen. Seketika, Bai Xi Chen mengeluarkan serangkaian jeritan mengerikan yang membuat kulit kepala seseorang geli. Mendengar teriakan ini, hati Bai Zanlong dan Bai Zanfeng hancur. Mereka meraum dan dengan panik mencoba menyelamatkan Bai Xi Chen. Namun, pada saat ini, Yang lingcing telah mengembalikan pedang kaca hantu ke sarungnya dan dengan cepat mundur. Di matanya, ada air mata, pembuluh darah, dan tekad. Namun, sama sekali tidak ada penyesalan atau ketakutan. Di keluarga Yang, semua orang terdiam. Mereka menatap kosong ke arah yang lingcing, yang telah mundur. Di sisi yang berlawanan, Bai Zanlong dan Bai Zanfeng telah tiba di depan Bai Xi Chen. Pada saat ini, Bai Xi Chen sedang menatap yang lingcing dengan mata terbelalak. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pakaian Bai Xi Chen sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Ketika Bai Zanlong menyentuh tubuh Bai Xi Chen, dia tercengang. Hal ini terjadi karena tubuh Bai Xi Chen tiba-tiba terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan amruk. Darah membasahi pakaian dan mata Bai Zanlong hingga menjadi merah. Melihat tubuh Bai Xi Chen yang terpotong-potong, anak-anak keluarga yang menjerit kesakitan. Beberapa dari mereka bahkan muntah. Ketika Yang Ling Yue melihat mayat itu, pikirannya menjadi kosong. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana yang lingcing bisa membunuh Bai Xi Chen. Hanya tubuh Bai Xi Chen yang terukir dalam di benaknya. Itu membuat perutnya mual. Yang Wu juga tercengang. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan menatap gadis ramping di depan semua orang. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Lingqing, kamu hebat. Meskipun Yang Wu berbicara pelan, Yang Lingqing mendengarnya dengan jelas. Dia tidak pernah menyangka akan membunuh seseorang seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan itu juga merupakan pembunuhan yang paling tak terlupakan dalam hidupnya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak berujung. Hanya dengan melakukan ini dia akan merasa layak untuk keluarga Yang dan kata-kata yang King Xuan katakan sebelum dia pergi. Bai Zhanlong dan yang lainnya langsung marah ketika putra mereka terbunuh. Melihat tiga iblis dari keluarga Bai, yang Lingqing sama sekali tidak takut. Dia memegang pedang pantong gelai serat-erat di tangannya, matanya dipenuhi dengan tekat. Kakak, penampilanku pasti akan memuaskanmu. Saat aku pergi ke Yellow Springs, aku akhirnya bisa memamerkannya padamu. Ketika memikirkan orang itu, Yang Lingqing memejamkan mata dan tersenyum kecil. Dia tiba-tiba teringat saat dia berusia enam tahun, saat itu Longchen berdiri di depannya untuk pertama kalinya. Apakah ini orang yang telah melindungiku sejak aku masih muda, kakak? Ketika Yang Lingqing membuka matanya, Bai Zhanlong dan yang lainnya telah berubah menjadi iblis dan menyerbu ke arahnya. Aura tahap kedelapan dari Vena Naga membuat Yang Lingqing tidak bisa bergerak sama sekali. Bayangan kematian benar-benar menyelimuti keluarga yang saat ini. Pada akhirnya, Yang Lingqing tidak bisa menahan tangis. Karena dia melihat sosok berwarna darah berlari kencang turun dari gunung besar yang sunyi di kejauhan. 62. Tidak seorang pun menyangka bahwa Bai Xichen akan mati di tangan Yang Lingqing. Ketika melihat putranya telah dipotong-potong, pikiran Bai Zhanlong menjadi kosong. Hanya ada satu kata yang tersisa di benaknya, bunuh. Ketika dia berbalik dan melihat sosok ramping di depan keluarga Yang, Bai Zhanlong tidak percaya bahwa putranya, yang selalu dipuji sebagai seorang jenius super, benar-benar mati di tangan gadis kecil dari keluarga Yang ini. Penghinaannya terhadap Yang Lingqing adalah alasan besar, tetapi alasan yang lebih besar adalah kekuatan Yang Lingqing yang tiba-tiba meroket. Putranya telah meninggal, jadi Bai Zhanlong telah menjadi gila. Bai Xiji, yang berdiri tidak jauh dari Bai Xichen, juga pucat pasi. Wajah Bai Zhanfeng juga pucat pasi saat dia menatap tajam ke arah keluarga Yang. Tidak ada satu orang pun dari keluarga Yang yang bisa keluar hidup-hidup. Saat Bai Zhanfeng menggertakkan giginya dan mengatakan ini, Bai Zhanlong sudah menyerbu ke arah Yang Lingqing seperti seekor tiranosaurus. Kekuatan tingkat ke-8 dari tahap pembuluh darah naga bagaikan gelombang yang mengamuk, dan Yang Lingqing hanyalah sebuah kanau kecil di dalamnya. Di bawah badai seperti itu, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Dia sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, jadi Yang Lingqing telah menerima nasibnya. Dia tidak takut mati, tetapi dia juga merasa sangat tidak nyaman karena dia telah melibatkan orang lain. Tepat saat dia putus asa, sebuah sosok merah tiba-tiba menerobos masuk ke dalam pandangannya. Seketika, hati Yang Lingqing dipenuhi dengan keterkejutan. Hatinya yang awalnya tegang kini benar-benar rileks. Ketika melihat sosok ini, ia merasa sangat damai. Kakak, Chen. Tentu saja, Yang Lingqing tahu bahwa sosok yang dikenalnya ini adalah Longchen. Jika kecepatan Bai Zhanlong seperti angin puyuh, maka Longchen seperti badai besar. Dalam sekejap, ia menyapu Bai Zhanfeng dan Bai Xi Ji dan mengejar Bai Zhanlong. Aura besar di belakangnya membuat Bai Zhanlong, yang mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Yang Lingqing, akhirnya terbangun dari kebenciannya. Aura yang kuat membuatnya mengerti bahwa bahkan jika dia bisa membunuh Yang Lingqing, dia akan dibunuh oleh orang di belakangnya. Tentu saja, Bai Zhanlong tidak tahu siapa orang di belakangnya, tetapi demi keselamatannya sendiri, dia ragu sejenak. Selama keraguan ini, Yang Lingqing telah mundur. Bai Zhanlong baru saja melangkah beberapa langkah lagi ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya yang fatal. Bai Zhanlong berbalik kaget, yang membuat pupil matanya membesar tak terhingga adalah sosok berwarna merah darah tiba-tiba menerobos pandangannya. Bai Zhanlong hanya bisa melihat siluet, dan kekuatan dahsyat dan tak tertahankan itu menghantam tubuhnya dengan suara keras. Itu Longchen. Hanya Longchen yang bisa memiliki sisik berwarna merah darah, yang membuat Bai Zhanlong merasa tidak berdaya. Ketika Longchen berhasil menghancurkan pertahanannya hanya dengan satu gerakan, Bai Zhanlong tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang kalah. Dia takut keluarga Bai juga akan kalah. Jika keluarga Bai tidak dikalahkan, Longchen tidak akan bisa menjadi begitu kuat dan muncul di sini. Longchen memukul Bai Zhanlong langsung ke tanah dengan pukulan lainnya. Dada Bai Zhanlong dipukul oleh Longchen sekali lagi. Taji tulang di tinjunya menusuk dalam-dalam ke dadanya dan memutar perutnya hingga menjadi bubur. Bai Zhanlong memuntahkan setegup darah, yang langsung membuat seluruh wajahnya memerah. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Bai Zhanlong berusaha keras untuk membuka matanya. Namun, saat ini, seluruh bidang penglihatannya telah berubah menjadi merah darah. Penglihatannya semakin kabur. Dia samar-samar bisa melihat matahari merah yang menyilaukan di atasnya. Di bawah sinar matahari ini, sosok merah darah berjalan pelan melewati Bai Zhanlong. Sisik merah darah yang sempurna tertancap di mata Bai Zhanlong. Anda. Baru saat itulah dunia Bai Zhanlong berubah gelap. Setelah membunuh Bai Zhanlong, Longchen sudah tiba di depan yang lincin. Ketika melihat gadis kecil yang menangis terseduh-seduh, Longchen memeluknya dengan lembut. Sementara itu, yang lincin memeluk Longchen erat-erat dan menangis lebih keras. Air matanya telah membasahi pakaian Longchen. Ketika Yang Lingyue, yang berdiri di belakang mereka, melihat Longchen muncul dan membunuh Bai Zhanlong dalam sekejap, dia sangat gembira hingga dia tidak bisa bernapas. Sejak mengalahkannya di arena seni bela diri, posisi Longchen di hatinya telah meningkat pesat. Sekarang, Yang Lingyue telah sepenuhnya menganggapnya sebagai pilar keluarga Yang dan pilar hatinya. Wajah Yang Wu yang tadinya pucat akhirnya berubah warna. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menatap sosok berwarna merah darah di bawah sinar matahari. Baru sekarang ia menundukkan kepalanya sepenuhnya. Dia adalah orang yang benar-benar disayangi Tuhan. Aku, Yang Wu, hanyalah orang biasa di hadapannya. Ketika semua orang di keluarga yang melihat Longchen, mereka merasa sangat lega. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, Longchen akan menjadi penyelamat mereka. Selama Longchen muncul, mereka tahu bahwa mereka benar-benar terbebas dari bahaya dan keluarga yang tampaknya telah menang. Ketika mereka melihat Longchen, mata semua orang dipenuhi dengan emosi yang rumit. Pada saat itu, Longchen membelai rambut yang lincing dengan lembut. Suaranya yang lembut terdengar di telinga yang lincing. Lingcing, maafkan aku. Aku datang terlambat kali ini dan membuatmu menderita. Hati yang lincing yang awalnya tegang akhirnya tenang. Hatinya dipenuhi dengan rasa terkejut dan lega. Tampaknya ada banyak sekali keluhan di hatinya yang ingin dia sampaikan kepada Longchen, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau sangat berani kali ini. Kau layak menjadi adik Longchen. Sedangkan untuk orang-orang jahat yang menindasmu, hanya akan ada satu hasil bagi mereka, yaitu kematian. Ketika mereka melihat Bai Zhanlong tewas hanya setelah dua jurus dari Longchen, Bai Zhanfeng dan Bai Shiji tidak lagi merasakan amarah, melainkan ketakutan yang amat dalam. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Longchen lolos dari jerat keluarga Bai yang tak terhindarkan, mereka juga tidak memikirkan mengapa dia begitu kuat. Pada saat ini, ketika Longchen muncul seperti angin dan membunuh Bai Zhanlong, hati mereka sepenuhnya ditelan oleh rasa takut. Bai Shiji tidak pernah menyangka bahwa Longchen, yang masih murid muda keluarga Yang, bisa membuatnya merasa takut seperti itu sekarang. Dia dan Bai Zhanfeng bereaksi dengan cara yang sama. Mereka segera berlari secepat yang mereka bisa. Saat berlari, pikiran Bai Zhanfeng menjadi lebih jernih. Namun, semakin jernih pikirannya, semakin takut pula dia. Mengapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah semua jebakan yang ayah pasang tidak bisa membunuhnya? Seorang prajurit Mortal Kor bahkan tak mungkin menjadi lawannya. Ini tidak mungkin. Bagaimana orang ini bisa begitu menakutkan? Hati Bai Zhanfeng bergejolak. Ia telah bergegas ke Gunung Tandus itu dan mengira bahwa ia akhirnya aman. Namun, sosok berwarna merah darah tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Mata Bai Zhanfeng membelalak kaget dan takut. Ekspresi Bai Zhanfeng langsung berubah. Kamu ada di tangan ayah, dan kamu masih ingin melarikan diri. Suara dingin Longchen memasuki telinga Bai Zhanfeng. Tepat setelah Bai Zhanfeng mendengar kata-kata Longchen, sosok di depannya tiba-tiba melintas. Setelah itu, dia bisa merasakan kekuatan memasuki tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi mayat yang dimutilasi. Mengapa? Bai Zhanfeng hanya berhasil mengucapkan tiga patah kata sebelum organ dalamnya hancur total oleh sembilan jari iblis angin milik Longchen. Kesadarannya dengan cepat menghilang, dan pada saat ini, mata Bai Zhanfeng terbuka lebar, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Melihat mayatnya jatuh ke tanah, Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak ada alasan. Hanya saja karena kita musuh, kau harus mati. Dia menghilang sekali lagi, lalu mengejar Bai Shiji yang telah melarikan diri lebih jauh. Dengan kekuatan Bai Shiji saat ini, dia tidak bisa lepas dari kecepatan terbang Longchen. Pada saat ini, Bai Shiji juga telah memasuki Gunung Tandus. Ketika dia melihat bahwa orang yang dikejar Longchen adalah Bai Zhanfeng, Bai Shiji menghela napas lega. Matanya dingin saat dia berkata, Keluarga Yang, jika kamu membiarkanku melarikan diri hari ini, aku, Bai Shiji, pasti akan berkultifasi dengan keras. Ketika aku berhasil dalam kultifasiku, kiamat keluarga Yangmu akan datang. Benarkah begitu? Suara ini datang dari belakang Bai Shiji, menyebabkan wajah Bai Shiji langsung memucat. Kemudian, dia merasakan kekuatan dahsyat bekerja pada tubuhnya, dan di bawah kekuatan besar ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali karena dia terseret mundur. Dia tahu bahwa Longchen telah menangkapnya. Bai Shiji belum pernah mencoba bergerak secepat itu sebelumnya, dan bahkan Bai Seng tidak pernah berlari secepat itu sambil menggendongnya. Dia hanya bisa merasakan angin di sekitarnya bersiul, dan dia bahkan tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas. Dan saat ini, wajah Longchen menempel di kepalanya. Melihat ekspresi ketakutan bocah itu, dia tertawa, karena kamu mengatakan itu, maka aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Mendengar perkataan Longchen, Bai Shiji sangat takut hingga ia mengompol. Dengan sangat cepat, ia menyadari bahwa ia telah dipergoki oleh Longchen di hadapan seluruh anggota keluarga Yang. Melihat begitu banyak orang menatapnya dengan dingin, gengsi Bai Shiji yang sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Ia berlutut di hadapan Longchen dengan keadaan yang menyedihkan, dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, Ampuni aku, aku, Bai Shiji, akan melayanimu dengan baik selama sisa hidupku. Aku mohon ampuni aku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Keadaan Bai Shiji yang menyedihkan hanya akan membuat Longchen semakin memandang rendah dirinya. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana Bai Shiji dulu berada di depannya, dan sekarang, dia berlutut di depannya, memohon belas kasihan. Hati Longchen dipenuhi dengan emosi. Semua ini karena kekuatan. Ayah tidak pernah menyakitiku. Setiap kata yang diucapkannya sungguh tak ternilai harganya. Aku jelas tidak bisa puas dengan keadaanku saat ini. Kalau tidak, akan ada hari di mana aku akan berlutut di kaki orang lain dan memohon belas kasihan. Melihat Bai Shiji benar-benar seperti ini, keluarga yang hanya merasa jijik. Hal ini terutama berlaku bagi Yang Lingyue. Di matanya, Bai Shiji sebelumnya adalah tuan muda yang anggun. Dibandingkan dengan Longchen, tuan muda yang hedonistik ini, dia ribuan kali lebih menonjol. Yang Lingyue hanya membayangkan bahwa Longchen akan berlutut di kaki Bai Shiji, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, Bai Shiji akan berlutut di kaki Longchen, dan berlutut dengan sangat menyedihkan. Mengingat kembali prestise Bai Shiji dan bagaimana ia telah melukai saudaranya sendiri, Yang Lingyue hanya merasakan kemarahan dan kebencian yang luar biasa terhadap Bai Shiji. Terutama karena ia tidak tahu apakah leluhur keluarga Yang dan yang lainnya sudah meninggal atau masih hidup, niat membunuhnya terhadap Bai Shiji sebenarnya adalah yang paling kuat di antara anggota keluarga Yang. Tiba-tiba, Longchen menatap Yang Lingyue dan berkata dengan acuh tak acuh, saudari Lingyue, datang dan bunuh dia. Longchen tiba-tiba memanggilnya, menyebabkan Yang Lingyue terkejut pada awalnya. Lingyue, pergilah. Bunuh Bai Shiji. Sudah saatnya bagimu untuk tumbuh dewasa. Yang Lingyue menatap kakaknya yang terluka parah, lalu menatap Longchen dan Yang Lingcing. Memikirkan bagaimana Yang Lingcing benar-benar membunuh Bai Shijian sendirian, Yang Lingyue sangat mengaguminya. Namun sekarang, bisakah dia juga membunuh Bai Shiji? Mendengar ini, wajah Bai Shiji langsung berubah. Melihat ekspresi acuh tak acuh Longchen, dia tahu bahwa dia tidak punya harapan sama sekali. Tepat saat dia hendak menculik Yang Lingyue, bagaimana mungkin Longchen tidak memprediksi tindakannya. Tepat saat Bai Shiji bergerak, dadanya menerima hantaman keras, menyebabkannya jatuh ke tanah. Pada saat ini, ia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah hancur, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Lingcing, pinjamkan aku pedangmu. Suara dingin Yang Lingyue memasuki telinga Bai Shiji. Bai Shiji sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan cemas, Lingyue, jangan seperti ini, tolong jangan, aku benar-benar mencintaimu, jika tidak, apakah aku masih akan memberimu kalung diok dan anting-anting itu di masa lalu. Tepat saat Bai Shiji selesai berbicara, kalung diok dan anting-anting berkilauan itu tersampir di wajahnya. Melalui cahaya perak, Bai Shiji melihat bayangan pedang kaca yang lebih besar. Dengan suara mendesing, Bai Shiji merasakan benda sedingin es menusuk jantungnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, wajah rupawan Yang Lingyue muncul dalam penglihatannya, namun tak lama kemudian, seluruh dunia perlahan menghilang. Setelah menusukkan pedang kaca hantu ke jantung Bai Shiji, Yang Lingyue duduk di tanah dan tersenyum linglung, Bai Shiji, kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika aku menggali jantungmu, aku dapat mengetahui apakah kamu memiliki aku di dalam hatimu atau tidak. Sekarang, aku benar-benar melakukannya, dan aku telah melihatnya dengan jelas. Jawabannya adalah, tidak. Longchen menepuk kepalanya dan berkata, jangan konyol. Orang seperti ini hanya punya darah anjing di hatinya. Bagaimana mungkin dia punya wanita cantik sepertimu? Titik 63 Di istana bela diri besar keluarga Yang, pada dasarnya semua tokoh penting keluarga sedang duduk di sini. Semua orang baru saja kembali dari pinggiran kota Baiyang. Pertarungan yang menggetarkan jiwa akhirnya berakhir. Sekarang, semua orang di keluarga yang merasa lega. Meskipun pengalaman keluarga yang mengerikan, pada dasarnya mereka tidak terluka pada akhirnya. Semua orang tahu siapa penyebabnya. Itulah sebabnya, saat duduk di istana bela diri Agung, semua orang terus melirik pemuda yang duduk dengan tenang. Masalah keluarga Bai akhirnya terpecahkan. Keluarga yang telah meraih kemenangan besar. Mereka telah memusnahkan kekuatan utama keluarga Bai, dan seluruh anggota keluarga Bai telah melarikan diri dari kota Baiyang. Para pemuda, wanita, dan anak-anak ini pada dasarnya bukan lagi ancaman bagi keluarga Yang. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa keluarga Bai telah dimusnahkan kali ini. Badai dahsyat di kota Bai yang telah didengar oleh pasukan lain. Ketika mereka mengetahui hasilnya, hanya ada satu orang di benak semua orang, dan itu adalah Long Chen. Keluarga Bai telah mencoba membunuh keluarga yang dua kali, dan berkat Long Chen mereka mampu membalikkan keadaan dan menang. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Long Chen, semua orang dari keluarga yang pasti sudah mati sekarang. Semua orang dari keluarga yang tahu hal ini. Itulah sebabnya cara mereka memandang Long Chen telah banyak berubah dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Tatapan penuh hormat namun takut semacam ini membuat Long Chen merasakan banyak emosi dalam hatinya. Pada saat ini, leluhur keluarga Yang yang duduk di kursi kehormatan akhirnya tersadar dari pikirannya. Dia melirik semua orang dan akhirnya menatap Long Chen dan berkata, keluarga yang kami telah mengalami dua bencana besar, tetapi pada akhirnya, kami tidak mati, dan kami bahkan tidak mengalami kerusakan apapun. Semua ini karena satu orang. Kata-kata leluhur keluarga yang itu penuh dengan emosi. Semua orang bisa melihat rasa terima kasih dan kegembiraan di hatinya. Dialah yang mengalahkan pemuda-pemuda keluarga Bai dalam kontes perburuan binatang buas dan menyelamatkan kalian semua. Kemudian, dia menculik pemuda-pemuda keluarga Bai dan menyelamatkan kami saat kami diracuni. Hari ini, dia juga yang mengalahkan Bai Seng dan Bai Li, dan bahkan mengalahkan seorang prajurit Intifana. Akhirnya, dia menyelamatkan kalian semua lagi. Ketika sampai pada bagian emosional, mata semua orang berkaca-kaca, terutama Yang Sui Seng. Setelah mengalami hal sebesar itu, hatinya telah lama menjadi sangat rapuh. Melihat pemuda yang tenang di seberangnya, hatinya dipenuhi dengan lebih banyak emosi daripada orang lain. Bagaimanapun, dia adalah putranya, dan dia pernah memandang rendah padanya sebelumnya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa pandangan rendah yang ditunjukkannya itulah yang memberikan motivasi bagi Long Chen untuk menjadi lebih kuat. Leluhur keluarga yang menganggupkan kepalanya ke arah Long Chen dan berkata, Chenner, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Aku tahu bahwa kami tidak memperlakukanmu dan putramu dengan baik sebelumnya, tetapi kau tidak peduli dan mempertaruhkan nyawamu untuk kami. Sejujurnya, aku tidak pernah merasa begitu tersentuh dalam hidupku. Namun, sekadar mengucapkan terima kasih saja tidak cukup untuk mengungkapkan perasaanku saat ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa mulai sekarang, keluarga yang akan menjadi rumahmu yang sebenarnya. Kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk membalas apa yang telah kami lakukan kepadamu sebelumnya. Apa yang dikatakan leluhur keluarga yang adalah kebenaran, dan semua orang di keluarga yang setuju dengannya. Tiba-tiba menerima perlakuan seperti itu, Long Chen kewalahan oleh kebaikan yang tak terduga itu. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Semuanya, Jangan menatapku seperti itu. Meskipun aku tampan, aku tidak bisa menahan begitu banyak tatapan hormat. Kata-kata lucu Long Chen membuat para wanita dari keluarga yang tertawa terbahak-bahak. Yang King Suan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala sambil tersenyum. Apa yang bisa dibanggakan? Kalau aku tidak membunuh orang itu, kamu tidak akan ada di sini hari ini. Di pedang Ling Qi, Ling Qi, yang sudah bangun, cemberut dan mengejek. Namun, melihat wajahnya yang bahagia, jelas bahwa dia bahagia untuk Long Chen hari ini. Leluhur keluarga yang juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chen R., kamu tidak peduli tentang ini, tetapi jika aku mengatakannya dengan lantang, itu akan terlihat seperti aku bersikap tidak masuk akal. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, klan Bai tidak ada lagi di kota Baiyang. Mulai sekarang, tempat ini milik klan Yang. Setelah memusnahkan klan Bai, kita telah memperoleh panen besar, yang terpenting adalah tiga buah dewa evolusi ini. Chen R., buah dewa evolusi ini semua adalah penghargaanmu, jadi aku akan menyerahkannya padamu untuk memutuskanmu. bagaimana cara menghadapinya. Mata leluhur itu dipenuhi dengan keturusan. Long Chen tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia segera melambaikan tangannya dan berkata, kakek, Anda adalah kepala keluarga, lebih baik Anda yang menangani mereka. Jangan berkata begitu, di mana kau ingin aku menaruh wajahku. Jika kau masih menganggapku sebagai kakekmu, maka ambil saja buah dewa evolusi ini. Setelah mengatakan itu, dia ingin mengeluarkan buah dewa evolusi dari tas penyimpanannya. Long Chen tidak punya pilihan selain berkata, baiklah, aku akan membagikannya sekarang. Ada tiga buah dewa evolusi, satu sudah cukup untukku. Yang satunya lagi untukmu, kakek. Kamu adalah kepala keluarga, dan keluarga yang membutuhkan seorang prajurit inti ilahi untuk melindungi keluarga. Karena itu, kamu tidak dapat menolak buah ini apapun yang terjadi. Kata-kata Long Chen tegas, leluhur itu mengerti apa yang dimaksudnya, jadi dia menganggupkan kepalanya. Memang, dialah satu-satunya pendekar nadinaga tingkat sembilan di keluarga Yang, dan hanya dialah yang mampu menerobos ke alam inti ilahi dalam waktu singkat dan menghidupi keluarga. Ada pun yang terakhir. Long Chen melirik Yang Kingsuan dan Yang Sue Xing. Ketika melihat Yang Sue Xing, tatapan Long Chen berhenti sejenak. Sebenarnya, dia ingin memberikan buah ini kepada Yang Sue Xing. Ketika Yang Sue Xing menjadi lebih kuat di masa depan, dia tidak akan dalam bahaya. Namun, ia berpikir bahwa semakin kuat dirinya, semakin ia harus berdiri di tengah badai. Oleh karena itu, ia berkata, mereka yang berada di tingkat ke-8 alam pembuluh darah naga adalah paman tertua dan ibuku. Mari kita buat keputusan, siapapun yang berhasil menembus tingkat ke-9 alam pembuluh darah naga terlebih dahulu akan mendapatkan buah dewa evolusi ini, bagaimana menurutmu? Tentu saja, keluarga yang tidak keberatan dengan keputusan Long Chen. Bagi mereka saat ini, keselamatan keluarga mereka adalah hal yang paling penting. Ada pun siapa yang akan menjadi lebih kuat, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Setelah melalui dua bencana, semua orang di keluarga yang akhirnya bersatu. Leluhur itu mengalihkan pandangannya ke pintu. Ia menatap langit yang perlahan memerah, dan matahari terbenam bersinar terang. Pemandangan yang indah. Ketika matahari terbit besok, keluarga yang akhirnya akan menyambut generasi baru. Dalam benaksang leluhur, sebuah keluarga baru akan segera muncul di kota bayang. Keluarga ini bukan saja akan memiliki prajurit inti ilahi, mereka juga akan memiliki seorang jenius super yang menantang surga. Dengan dukungan leluhur, dan potensi Long Chen yang luar biasa, semua orang di keluarga yang merasa tenang. Namun, sementara semua orang tenggelam dalam kegembiraan karena akhirnya bisa berkembang dengan damai, Long Chen mengerutkan kening. Setelah membagikan buah dewa evolusi, dia mengetuk meja dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, semuanya, Master Sueyuan yang telah meninggal di Gunung Tandus Besar adalah salah satu dari delapan penjaga agung sekte darah merah di kota Yuanling. Memikirkan hal ini, ekspresi yang King Suan berubah. Dia bertanya, karena Tuan Sueyuan menginginkan buah dewa evolusi, dia pasti telah menyelinap ke kota bayang. Jika memang begitu, kurasa mereka tidak tahu kalau kita yang membunuhnya, kan? Leluhur itu mengerutkan kening sekali lagi. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kematian seorang pelindung agung pasti akan diselidiki oleh mereka. Tuan Sueyuan memiliki hubungan dekat dengan keluarga bayang, jadi akan mudah bagi mereka untuk menyelidiki kota bayang. Ada banyak orang yang tahu apa yang terjadi di kota bayang. Mendengar apa yang dikatakan leluhur itu, wajah semua orang di keluarga yang menjadi pucat sekali lagi. Suasana yang santai sekali lagi menjadi tegang. Yang King Suan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, ini benar-benar saat yang penuh peristiwa bagi keluarga yang kita. Ayah, apakah Anda tahu situasi spesifik dari sekte darah merah? Wajah leluhur itu berubah muram saat dia berkata, sekte darah merah mungkin tidak terkenal di kota Yuanling yang besar, tetapi mereka sangat terkenal di daerah kita. Menurut rumor, sekte darah merah memiliki delapan pelindung agung dan empat tetua agung. Semuanya setidaknya berada di alam inti fana, dan keempat tetua agung berada di puncak alam inti fana. Menurut rumor, pemimpin sekte darah merah telah mencapai alam inti bumi. Kata-kata patriar keluarga yang membuat semua orang di keluarga yang menghirup udara dingin. Bahkan ekspresi Long Chen menjadi sangat jelek. Menghadapi keluarga Bai dan Tuan Sui Yuan, keluarga yang kita sudah mengalami kesulitan. Jika kita harus menghadapi sekte darah merah, keluarga kecil seperti keluarga yang akan mati 10 ribu kali. Hari ini aku bisa melindungi keluarga yang, tapi apakah aku bisa melakukannya di masa depan? Aku bahkan mungkin tidak sebanding dengan seseorang yang baru saja menerobos ke alam inti fana, apalagi seseorang yang telah mencapai puncak alam inti fana. Sedangkan untuk alam inti bumi, aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Keluarga yang, mungkinkah kita benar-benar tidak bisa meneruskannya? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Linqing dan Yang Suixing. Mereka berdua adalah orang-orang yang Long Chen bersumpah untuk melindunginya. Melihat mereka, Long Chen akhirnya merasa sedikit percaya diri. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab besar ini telah memaksanya untuk tetap kuat. Tidak, aku tidak bisa hanya melihat mereka mati di hadapanku, lebih baik aku mati saja. Tekanan di hatinya menjadi semakin berat. Memikirkan alam inti bumi, hal pertama yang dirasakan Long Chen adalah rasa tidak berdaya, dan kemudian semangat juangnya meningkat. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik. Jika kau ingin menghancurkan keluarga Yang, maka kau harus melakukannya di atas mayatku. Long Chen telah mengambil keputusan. Dia sekarang adalah prajurit terkuat di keluarga Yang, jadi dia tidak akan pernah menyerah. Memikirkan Gereja Darah Merah, suasana hati keluarga Yang menjadi suram. Bahkan Yang King Suan hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan alasan bahwa Gereja Darah Merah tidak akan dapat mengetahui bahwa Tuan Sue Yuan dibunuh oleh keluarga Yang. Leluhur keluarga yang tidak senaif itu. Dia tahu bahwa Gereja Darah Merah terkenal jahat, dan jika orang-orang kejam itu tahu bahwa keluarga Yang yang membunuh mereka, penderitaan yang harus ditanggung keluarga Yang tidak akan semudah dibasmi. Aku harus menerobos ke alam inti ilahi sesegera mungkin. Jika Gereja Darah Merah mengetahuinya, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mengirim Chen Err dan para junior ini pergi dari sini. Dengan kekuatan Chen Err, aku yakin tidak akan sulit baginya untuk membawa kejayaan bagi keluarga yang dalam beberapa tahun, dan kemudian, dia bisa membalaskan dendam kita. Memikirkan sampai titik ini, ekspresi leluhur menjadi tegas. Tepat pada saat ini, Long Chen yang tadinya diam tiba-tiba berbicara. Semua orang mengangkat kepala, ingin tahu apa yang akan dia katakan. Long Chen juga mengingat informasi yang diperolehnya dari Chen Siongzu dan Li Wu Yu di pegunungan Burning Sky. Gereja Darah Merah terletak jauh di kota Yuanling. Jika mereka ingin menemukan kita dan mengambil tindakan, itu akan memakan waktu. Selain itu, saya rasa prajurit yang mereka kirim untuk pertama kalinya tidak akan terlalu kuat. Jika kakek berhasil menembus alam inti ilahi, saya yakin kita akan mampu menghadapi mereka. Yang terpenting, keluarga Li Wu di kota Yuanling sering merekrut murid dari luar keluarga. Aku punya potensi besar, dan kupikir aku bisa menjadi murid luar keluarga Li Wu. Begitu aku menjadi murid luar keluarga Li Wu, aku akan dianggap sebagai anggota sejati keluarga Li Wu. Kupikir keluarga Li Wu akan memberi kita lebih banyak perlindungan, dan bagiku, hanya dengan pergi ke tempat sebesar itu aku akan punya lebih banyak ruang untuk berkembang. Karena itu, aku memutuskan untuk pergi ke kota Yuanling. 64. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa begitu Anda bergabung dengan keluarga Li Wu, keluarga Li Wu akan membantu Anda menyingkirkan musuh-musuh Anda. Meskipun gereja darah merah jauh lebih kuat dari kita, jika dibandingkan dengan raksasa seperti keluarga Li Wu, itu tidak ada apa-apanya. Semua orang dari keluarga yang mendengarkan kata-kata Long Chen dengan saksama. Pada saat ini, leluhur keluarga yang mengangkat kepalanya dan bertanya, Chen, R, apakah kamu yakin? Long Chen menganggupkan kepalanya dengan serius dan berkata, tidak ada seorang pun di kota Bayang yang bisa menjadi bawahanku lagi. Pertama, aku bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk berkembang, dan kedua, aku bisa berurusan dengan gereja darah merah. Itulah sebabnya aku sudah mengambil keputusan. Leluhur keluarga yang tahu betapa mengerikannya kekuatan Long Chen saat ini. Setidaknya, tidak ada seorang pun di bawah alam inti fana yang bisa menandinginya. Seorang jenius hanya bisa tumbuh di tempat yang penuh tekanan. Jika Long Chen tinggal di tempat kecil seperti kota Bayang, dia mungkin tidak akan pernah sampai ke tempatnya sekarang. Melihat anggota keluarga lainnya, Long Chen bisa melihat kengganan dan rasa terima kasih di mata mereka. Alasan mengapa Long Chen menyebutkan pergi ke keluarga Lingwu adalah karena keluarga Yang. Dia telah bekerja keras untuk menyelamatkan keluarga Yang, dan kali ini, dia akan melakukan perjalanan jauh untuk keluarga Yang. Kebaikan yang begitu besar membuat mereka merasa rumit. Keluarga yang tidak memperlakukan Long Chen dengan baik, tetapi Long Chen bersedia melupakan masa lalu, yang membuat semua anggota keluarga yang mengaguminya. Jika begitu, Chen R, kapan kamu berencana untuk pergi? Ancaman dari Gereja Darah Merah masih ada, dan kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku ingin pergi besok, kakek. Kau harus menggunakan buah evolusi sesegera mungkin dan menerobos ke alam inti ilahi. Ketika Gereja Darah Merah mengirim seseorang untuk menyelidiki kita, keluarga yang masih akan memiliki kekuatan untuk melawan. Aku akan memanfaatkan waktu dan memasuki keluarga Lingwu. Kamu berangkat besok. Yang Swei Xing dan Yang Lingqing sangat enggan untuk pergi. Setelah insiden dengan buah evolusi, hubungan antara Yang Swei Xing dan Long Chen menjadi jauh lebih baik. Gereja Darah Merah ada di kota Yuanling, dan menurutku akan lebih mudah bagiku untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Jadi, saya memutuskan untuk berangkat besok pagi. Semua orang dari keluarga yang mengangguk. Karena Long Chen sudah memutuskan, tentu saja mereka tidak akan keberatan. Sekte Suci Darah Merah awalnya merupakan ancaman besar, tetapi sekarang dengan dukungan Long Chen, mereka semua menghela napas lega. Meski mereka tahu bahwa Long Chen bukan tandingan Sekte Darah Merah, mereka masih merasakan sedikit kedamaian di hati mereka. Malam pun tiba dengan cepat. Long Chen mengemasi barang-barangnya di kamarnya. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Dia membuka pintu dan melihat Yang Sue Xing berdiri di sana, bolehkah aku masuk? Long Chen tersenyum dan berkata, tentu saja boleh. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak memasuki kamar putranya? Dengan senyum Long Chen, suasana di antara keduanya tiba-tiba menjadi hidup. Yang Sue Xing duduk di kursi kayu dan hendak berbicara ketika Long Chen berkata, jangan bicara padaku tentang permintaan maaf. Aku tidak peduli lagi tentang itu, dan aku tidak menyalahkanmu sekarang. Aku akan berangkat besok, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentangku. Bukankah ini hanya kota Yuanling? Anda bisa kembali kapan saja. Yang Sue Xing menatap bajingan kecil ini, lalu memutar matanya dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Keluarga lingmu bertanggung jawab atas seluruh kabupaten Yuanling, dan peraturan mereka sangat ketat. Bagaimana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati? Chen, R, alasan aku datang ke sini adalah untuk memberitahumu, saat kau pergi ke tempat sebesar itu, kau harus menemukan cara untuk mengendalikan dirimu. Jika kau terlalu pamer, tetapi tidak memiliki cukup kekuatan, cepat atau lambat kau akan menderita. Lagipula, di keluarga lingmu, ada rumor bahwa ada eksistensi yang telah melampaui alam inti ilahi, eksistensi yang dapat menghancurkan dunia. Kamu mungkin adalah pejuang terkuat di kota Bayang, tetapi ketika kamu pergi ke keluarga lingmu, kamu akan menjadi yang terlemah di antara yang terlemah. Aku tidak ingin kamu mati, jadi kamu harus ekstra hati-hati. Melihat tatapan khawatir di mata Yang Sue Xing, Long Chen merasa tersentuh. Dia juga mengingat kata-kata Yang Sue Xing dalam benaknya. Keberadaan yang telah melampaui alam inti ilahi. Menghancurkan dunia. Seberapa menakutkan itu. Kekuatanku tumbuh terlalu cepat akhir-akhir ini, aku takut aku menjadi terlalu bangga pada diriku sendiri. Sepertinya aku perlu mengendalikan diri. Lagipula, saat aku kesana, aku harus melayani mereka lagi. Oleh karena itu, Long Chen menganggupkan kepalanya dan berkata, dan aku akan mengingat semuanya. Jangan khawatir, aku ada di keluarga Yang, tidak akan terjadi hal buruk. Ketika Long Chen mengatakan ini, Yang Sue Xing tiba-tiba merasa seperti dia adalah pria sejati yang dapat menopang langit dan bumi. Hal ini membuatnya merasa seperti sedang kesurupan. Ia teringat saat ia mengandung Long Chen. Rasanya baru kemarin, tetapi dalam sekejap mata, Long Chen telah tumbuh dewasa, dan semuanya telah berubah. Baiklah, aku tidak akan bicara tentang hal lain. Beristirahatlah lebih awal, aku akan kembali sekarang. Setelah mengatakan itu, Yang Sue Xing berdiri dan pergi. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan merasa semakin enggan berpisah dengannya. Ibu, Long Chen tanpa sadar memanggil nama ibunya. Yang Sue Xing terkejut, lalu dia tersenyum manis dan berkata, Aku datang ke sini hanya untuk mendengarmu memanggilku seperti itu, sudah lama sejak terakhir kali kau memanggilku seperti itu. Nanti akan ada lebih banyak lagi. Mungkin Anda akan kesal mendengarnya. Yang Sue Xing menatapnya penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak akan merasa terganggu sekalipun mendengarmu memanggilku seperti itu. Setelah selesai, dia tidak berlama-lama lagi dan berjalan keluar. Tiba-tiba, dia berbalik dan berkata, Baru saja, aku melihat Ling Qing menyelinap keluar rumah. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia bilang dia ingin menyiapkan hadiah untukmu. Yang Ling Qing Gadis konyol ini, hari ini, dia benar-benar mempelajari satu jurus pedang tujuh pembunuh si Kedilik dan membunuh Bae Si Chen. Bahkan Long Qing sangat terkejut. Dia dan Yang Ling Qing memiliki hubungan yang sangat baik. Gadis ini pasti sangat enggan berpisah dengannya saat pergi ke kota Yuan Ling. Hadiah apa yang ingin dia berikan kepadaku? Dengan pemikiran ini, setelah Yang Sue Xing pergi, Long Qing mulai merapikan barang-barang di dalam tas semestanya. Mengenai uang, dia hanya punya satu potong batu giyok dewa. Dia bisa dibilang kaya di kota Bae Yang, tetapi jika dia pergi ke kota Yuan Ling, dia akan sangat miskin. Dia juga punya beberapa inti binatang, namun semuanya berasal dari Earth Devil Hound dan Star Demon Wolves, jadi semuanya tidak bisa dijual dengan harga mahal. Satu-satunya hal yang dapat dianggap harta karun adalah buah evolusi. Saat ini aku baru berada di level ke-8 Alam Nadi Naga, jadi aku belum bisa menggunakan buah evolusi ini, dan aku tidak bisa melawan orang-orang brutal dari Gereja Suci Darah Merah. Namun, begitu aku berhasil menembus level ke-9 Alam Nadi Naga, aku akan bisa mengonsumsi buah evolusi ini dan menerobos ke alam inti ilahi. Dengan kisejati jiwa naga dan transformasi jiwa naga, kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Gereja Suci Darah Merah Sebenarnya, leluhur keluarga yang ingin memberikan semua giyok ilahi kepada Long Chen, tetapi Long Chen menolaknya. Hanya ada beberapa potong giyok ilahi, dan itu akan jauh lebih berguna bagi keluarga yang daripada bagi Long Chen. Hei, berapa lama Ling Xi impianmu bisa bertahan? Ling Xi melakukan beberapa perhitungan, lalu berkata dengan nada agak khawatir, sebelumnya, kita memperoleh total enam jamur Ling Xi mimpi, tetapi kali ini, kita hanya menggunakan tiga di antaranya. Jika tidak ada kecelakaan, kita seharusnya bisa bertahan selama sekitar dua bulan. Long Chen tahu bahwa dengan seberapa besar perhatian Ling Xi padanya, selama dia menghadapi serangan yang tidak dapat dia lawan, dia akan membantu. Namun, tiga Ling Xi mimpi ini hanya cukup bagi Ling Xi untuk menyerang sekali lagi. Long Chen benar-benar tidak ingin Ling Xi membantunya. Dalam dua bulan ini, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menghadapi situasi berbahaya apapun, dan pada saat yang sama, aku perlu menemukan lebih banyak tanaman herbal untuk menyehatkan jiwaku. Memikirkan hal ini, Long Chen merasa sakit kepala. Melindungi keluarga Yang, dan menjaga Ling Xi tetap hidup, adalah dua hal yang harus ia selesaikan dalam waktu dekat. Situasi Ling Xi saat ini masih sangat berbahaya. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras di area ini. Gadis ini, aku tidak tega membiarkannya meninggalkanku. Pada akhirnya, aku, Long Chen, masih terlalu miskin. Saat dia perlahan menyadari hal ini, waktu pun berlalu. Long Chen mengemasi beberapa pakaian dan barang bawaan, lalu membuka pintu kamarnya. Di luar, sekelompok orang dari keluarga yang telah menunggu sejak pagi. Menatap sekeliling, dan menyadari yang Ling Qing tidak ada, Long Chen buru-buru bertanya, kemana Ling Qing pergi? Yang Yun Tian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis itu bilang dia akan menyiapkan hadiah, dan dia belum kembali. Jika kamu pergi sekarang, aku khawatir dia tidak akan bisa mengantarmu. Kita keluar dulu, baru ngobrol. Long Chen tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yang Ling Qing. Di tengah kekhawatiran keluarga Yang, Long Chen dan yang lainnya segera meninggalkan rumah keluarga Yang. Saat ini, matahari baru saja terbit, dan sinar matahari kemasan pucat menutupi bumi, memanjang hingga ke kaki Long Chen. Semua orang menunggu beberapa saat, tetapi Yang Ling Qing tidak kembali. Mereka semua sedikit cemas, dan tepat ketika leluhur tua keluarga yang hendak memberitahu Long Chen untuk tidak menunggu, tiba-tiba, terdengar suara ringkikan kuda di ujung cakrawala. Long Chen memandang dari jauh dan melihat gadis Yang Ling Qing sedang duduk dengan gelisah di atas kuda setinggi 2 meter, dan segera muncul di hadapan semua orang. Semua orang memandangi kuda yang tinggi dan kuat itu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan otot-ototnya kuat. Kakinya kuat, dan napasnya tebal dan kuat. Ada surai hitam panjang di lehernya, dan matanya sombong dan sulit diatur, dengan semburat merah muda di matanya. Ada beberapa sisik hitam di kepala, kaki, dan bagian tubuh lainnya, dan tampak agak mirip dengan transformasi jiwa naga milik Long Chen. Ini, bukankah ini binatang iblis level 5 kuning, kuda naga bersisik hitam? Long Chen tidak menyangka bahwa hadiah yang lingcing kepadanya adalah binatang iblis ini, kuda naga bersisik hitam. Binatang iblis yang agung ini, Long Chen tentu saja sangat menyukainya, terutama aura pembunuh dan berdarah samar di tubuhnya, yang sangat sesuai dengan selera Long Chen. Akan tetapi, berpikir bahwa yang lingcing tidak hanya mengerti selera Long Chen, tetapi juga pergi ke gunung tandus semalaman hanya untuk menjinakkan binatang iblis ini demi Long Chen, semua orang memandang yang lingcing yang kotor dan berantakan, turun dari punggung kuda, dan menduga bahwa dia pasti sangat menderita. Keluarga yang awalnya telah menyiapkan seekor kuda bagus untuk ditunggangi Long Chen, namun jika dibandingkan dengan kuda naga sisik hitam ini, kualitasnya jauh lebih rendah. Yang lingcing dengan cepat tiba di depan Long Chen. Dia menatap Long Chen dengan gembira dan berkata dengan gembira, Chen, ini hadiahku untukmu. Apakah kamu menyukainya? Melihat wajah cantik gadis konyol ini, masih ada sedikit lumpur yang belum dibersihkan, Long Chen sangat tersentuh. Dia tertawa keras dan menarik yang lingcing ke dalam pelukannya, dengan keras mencubit pipinya, dan dengan keras berkata, Gadis kecil, betapa baiknya jika kamu bukan sepupuku. Ayah ini pasti akan menyeretmu ke tempat tidur. Mengatakan kata-kata seperti itu di depan para tetua keluarga yang, wajah Long Chen bahkan tidak memerah, tetapi yang lingcing malu dan marah. Dia mendorong Long Chen menjauh, dan buru-buru berlari ke sisi ayahnya. Melihat semua orang menatapnya, dia langsung tersipu seperti apel matang. Baiklah, Chen Er, jangan ganggu putriku, atau aku akan melawanmu sampai mati lagi. Yang yuntian tertawa. Melihat ke arah kuda naga sisik hitam, lalu ke arah anggota keluarga yang yang enggan berpisah, lalu ke arah yang lingcing yang masih marah dan malu, lalu ke arah yang sueshing yang lembut, Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dan duduk di punggung kuda. Kuda naga bersisik hitam begitu ketakutan oleh auranya yang kuat sehingga ia tidak berani bergerak. Mengambil nafas dalam-dalam, Long Chen melambai pada anggota keluarga yang, lalu membalikkan kudanya, dan berbalik kembali menuju kota Yuanling. Dan pada saat ini, matahari tiba-tiba terbit, dan sinar matahari yang terang menelan Long Chen sepenuhnya. 65. Jarak dari kota Bayang ke kota Yuanling, berdasarkan kecepatan kuda naga bersisik hitam, akan memakan waktu sekitar 10 hari bagi Long Chen. Dia membawa cukup banyak sumber daya dan menghabiskan separuh waktunya di jalan. Karena itu, dia tidak memasuki kota manapun di sepanjang jalan. Delapan hari kemudian, sebuah kota besar muncul di depannya. Tembok kota itu tinggi dan dijaga ketat. Long Chen awalnya mengira dia telah tiba di kota Yuanling, tetapi ketika dia semakin dekat, itu hanya kota Yuanyang, salah satu dari 10 kota penjaga di sekitar kota Yuanling. Berjalan di jalan-jalan kota Yuanyang, melihat deretan barang-barang yang berkilauan, serta para kultifator dengan mata yang dalam dan temperamen yang hebat, mereka jelas memiliki kultifasi yang sangat tinggi. Kota Yuanyang ini 100 kali lebih baik daripada kota Bayang dalam hal sumber daya dan kekuatan militer, tetapi itu hanya kota penjaga kecil dari kota Yuanling. Memikirkan hal ini, Long Chen berseru. Ling Xi berkata dengan marah ketika melihat penampilan Chen Xi yang mengecewakan, dasar orang kampungan, kamu belum pernah melihat dunia. Begitu kamu melihat kota-kota di wilayah kekaisaran, kamu akan tahu apa itu kebesaran sejati. Apa itu domen kaisar? Ada deh. Petik 2. Petik 2. Di depannya ada sebuah restoran yang sedang berkembang pesat. Spesifikasinya beberapa kali lebih baik daripada restoran paling terkenal di kota Bayang, restoran Matahari Terbit. Long Chen memandangi bangunan indah yang menjulang dari tanah dan mendecak lidahnya dengan heran saat dia berjalan masuk ke restoran itu. Sungguh memalukan berjalan bersamanya, pikir Ling Xi dalam hati. Yang tidak ia duga adalah di mata orang luar, hanya Long Chen yang masuk ke restoran ini. Sedangkan Ling Qi, ia hanyalah jiwa yang memakai anting. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang. Tatapan mata pelayan ini sangat tajam. Dengan sekali melihat pakaian Long Chen, dia tahu bahwa dia adalah tuan muda kaya dari kota kecil. Meskipun dia adalah tuan muda yang kaya, dia tidak termasuk golongan atas di kota Yuan Yang. Dia bahkan tidak membawa seorang pelayan, yang membuatnya tampak semakin rendah. Oleh karena itu, punggung-bungku pelayan itu segera tegak dan nadanya menjadi lebih tegas. Pelanggan, apakah Anda datang ke sini untuk makan atau menginap? Di kota Bayang, restoran-restoran biasa akan menyambut Tuan Chen dengan senyuman. Ini adalah pertama kalinya pelayan pria ini bersikap seperti ini. Namun, Long Chen tahu bahwa identitasnya saat ini tidak terlalu menonjol. Menjaga profil rendah adalah cara raja. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan orang-orang ini dan langsung berkata, bawa kudaku untuk diberi makan. Pastikan untuk memberinya makan dengan pakan kuda terbaik. Kalau begitu, bawakan aku beberapa hidangan. Sekarang sudah malam, aku ingin tinggal. Ketika pelayan itu melihat kuda naga bersisik hitam milik Long Chen, dia terkejut. Dia berpikir dalam hati, orang desa dari tempat kecil ini benar-benar dapat menjinakkan kuda yang begitu ganas. Tampaknya kultifasinya tidak buruk. Aku harus berhati-hati di restoran ini. Aku tidak boleh gagal total. Lebih baik melayaninya dengan baik. Memikirkan hal ini, dia segera tersenyum menyanjung dan memerintahkan kusir untuk memberi makan kuda naga hitam Long Chen. Kemudian, dia menuntun Long Chen ke tempat duduk dekat jendela di lantai dua restoran. Long Chen melihat keluar jendela dan melihat bahwa kusir telah mengikat kuda naga hitam dan siap memberinya makan. Ini adalah hadiah dari saudara perempuannya, yang lingcing. Setiap kali dia melihat binatang ini, Long Chen sangat gembira. Pada saat ini, dia memberi pelayan itu serangkaian instruksi. Secara umum, dia menyuruhnya untuk merawat kuda naga bersisik hitam dengan baik. Pelanggan, jangan khawatir. Semua kusir kami adalah prajurit dengan kultifasi yang luar biasa. Mereka juga memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memelihara kuda iblis. Besok, Anda akan melihat bahwa kuda naga hitam ini jauh lebih kuat. Pelayan itu pergi dan tak lama kemudian, hidangan pun disajikan. Ketika meja sudah penuh dengan semua makanan lezat di kota Yuan Yang, Long Chen tidak membiarkan pelayan itu pergi. Apa urusanmu denganku? Saat Long Chen makan, dia bertanya dengan samar, apakah kamu kenal dengan kota Yuan Yang? Tahukah Anda di mana ada obat-obatan untuk menyehatkan jiwa di dekat sini? Pelayan itu terdiam dan berkata, saya tumbuh di kota Yuan Yang, tetapi saya tidak tahu banyak tentang pengobatan spiritual untuk memelihara jiwa. Pelanggan, Anda bertanya pada orang yang salah. Long Chen mengerutkan kening. Dalam pedang Lingqi, melihat pria ini mengkhawatirkannya lagi, Lingqi merasa manis. Lalu menurutmu di mana aku bisa menemukan obat ini? Pelayan itu berpikir dan berkata, kota Yuan Yang tidak memiliki toko besar untuk obat-obatan spiritual, tetapi aku tahu Liga Bisnis Cahaya Pagi di kota Yuan Ling. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan di sana. Metode kultivasi, obat-obatan spiritual, senjata, dan segala macam hal misterius. Selama kamu punya uang, kamu bisa membelinya. Aku rasa kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu inginkan di sana, tentu saja. Pelayan itu mengamati Long Chen dan menekankan, yang terpenting adalah uang. Jika kamu ingin membeli sesuatu di Liga Bisnis Cahaya Pagi, kamu tidak dapat membeli apapun tanpa puluhan batu giyok dewa. Melihatnya, dia pasti berpikir bahwa Long Chen tidak punya banyak uang di tempat kecil seperti ini. Liga Bisnis Cahaya Pagi Long Chen terlalu malas untuk peduli terhadap orang sombong ini dan menyuruhnya pergi. Karena aku akan pergi ke kota Yuan Ling, aku akan menetapkan tujuanku pada Liga Bisnis Cahaya Pagi ini. Namun, aku hanya punya satu giyok dewa sekarang. Kakek memang memberiku beberapa giyok roh, tetapi jumlah uang ini tidak cukup. Ling Chen berkata dengan suara lembut yang jarang dia dengar, Hei, apa terburu-buru, bukankah kamu masih punya waktu sekitar dua bulan? Aku, Ling Chen, berhasil bertahan dalam situasi seperti itu, dan aku masih memilikimu sekarang. Long Chen terkekeh dan berkata, Si kecil, kamu mengucapkan kata-kata yang ambigu kepadaku, apakah kamu punya rencana tentang Lao Si? Jujur saja, apakah kamu sudah tergila-gila dengan ketampanan ayahmu? Apakah kamu mencari kesempatan untuk mengabdikan hidupmu kepadaku? Omong kosong, wanita ini tidak menyukai monster jelek sepertimu, menjijikkan. Saat Long Chen dan Ling Qi tengah asyik mengobrol, sekelompok orang berhenti di depan restoran di jalan luar. Pemimpinnya adalah seorang pemuda anggun yang mengenakan jubah brokat kuning mewah dan sepatu bot hitam tinggi. Pemuda ini baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi ekspresinya dingin dan matanya setajam kilat. Setiap gerakannya memancarkan aura seorang murid keluarga kelas atas sejati. Pelayan yang baru saja melayani Long Chen segera membungkuk dan menyapa Tuan Muda yang mulia ini dengan ekspresi mengjilat. Ekspresi Tuan Muda yang berpakaian mewah itu sangat kasar, tetapi wajah pelayan itu masih penuh dengan rasa mengjilat. Pelayan itu, suruh kuda-kuda kita diberi makan. Pastikan untuk menggunakan perawat terbaik dan pakan kuda terbaik. Juga, siapkan hidangan terbaik untuk Tuan Muda ku. Jika kau melayaninya dengan baik, kau akan diberi hadiah. Di samping Tuan Muda yang berpakaian mewah itu ada seorang pelayan dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet. Baru kemudian dia menuntun Tuan Muda yang berpakaian mewah itu ke dalam restoran. Namun saat itu, mata Tuan Muda yang berpakaian mewah itu berbinar dan dia berkata dengan ringan, Pelayan, bawa aku ke kandangmu. Pelayan itu terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Muda yang berpakaian mewah itu, tetapi melihat sikap Tuan Muda itu, dia tidak punya alasan untuk menolak meskipun agak tidak terkendali. Dia segera berkata, Iya, iya, hamba akan membawa Tuan Muda ke kandang sekarang juga. Kelompok itu dengan cepat tiba di kandang restoran, yang tidak jauh dari jendela Long Chen. Tuan Muda yang berpakaian mewah itu melirik dan terpikat pada seekor kuda hitam yang tinggi dan anggun di dalam kandang. Kuda ini memiliki sisik di tubuhnya, dan itu jelas merupakan kuda naga bersisik hitam milik Long Chen. Melihat kuda naga bersisik hitam ini, mata Tuan Muda yang berpakaian mewah itu berbinar, dan dia berkata, ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan tanpa mencarinya. Tuhan benar-benar baik padaku, Huang Xiang. Liu Tua, apakah menurutmu ini adalah binatang iblis tingkat kuning tingkat lima yang sangat langka, kuda naga bersisik hitam. Pelayan Liu Tua juga mengamati kuda naga sisik hitam itu sejenak, lalu dia mendecahkan lidahnya dengan heran dan berkata, benar saja, kuda ini luar biasa agung, warna bulunya murni, dan sisiknya teratur. Kuda ini benar-benar yang terbaik di antara kuda naga sisik hitam. Selamat Tuan Muda, selamat Tuan Muda, Anda benar-benar memperoleh kuda yang bagus di kota Yuanyang. Para pelayan lainnya pun memuji satu demi satu. Huang Xiang juga sangat gembira di dalam hatinya. Dia melangkah maju dan hendak menjinakkan kuda buas ini. Pada saat ini, dikelilingi oleh begitu banyak orang, kuda naga bersisik hitam merasa sangat tidak senang. Sepasang matanya menyapu kerumunan dengan dingin, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Kuda kecil, sudah takdir kita bertemu. Selama kamu mendengarkan kakek Huang, kakek Huang akan memberimu makanan dan minuman yang enak. Dengan wajah penuh kegembiraan, Huang Xiang perlahan mendekati kuda naga sisik hitam. Pelayan di sampingnya merasa amat bimbang. Dia tahu bahwa pemilik kuda itu adalah Longchen, tetapi jelas bahwa latar belakang Tuan Muda Huang Xiang ini jauh lebih tinggi daripada Longchen, dan Huang Xiang adalah orang yang tidak boleh tersinggung, sehingga pelayan itu dengan cepat membuat keputusan dalam hatinya. Dia berlari ke arah Tuan Muda Huang Xiang dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan Muda, sepertinya Anda sangat menyukai kuda ini, tetapi kuda ini milik salah satu pelanggan kami. Haruskah saya membujuknya untuk memberikannya kepada Anda? Huang Xiang terkejut, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia berkata, jadi kuda bagus ini sudah punya pemilik. Orang biasa hanya akan menodai kuda yang bagus ini, tetapi ayahku menasihatiku untuk lebih menahan diri saat aku jauh dari rumah. Liu Tua, ambil dua potong batu giyok dewa dan berikan kepada orang itu. Mendengar dua potong batu giyok dewa, mata pelayan itu berbinar, berpikir dalam hati bahwa Tuan Muda Huang ini memang berasal dari keluarga terpandang, lalu dengan santai mengeluarkan dua potong batu giyok dewa. Liu Tua segera menjawab dan hendak pergi bersama pelayan, tetapi Longchen sudah melompat turun dari jendela. Tuan Muda Huang Xiang ini menghargai kuda naga bersisik hitamnya, Longchen melihatnya dengan jelas dari dalam restoran. Huang Xiang ini, meskipun dia hanya sedikit lebih muda dariku, aku merasa kultivasinya lebih kuat dari kakek. Meskipun dia terkejut, Longchen tidak takut. Dia selalu tinggal di tempat kecil seperti kota bayang, jadi dia belum pernah melihat dunia yang luas. Sekarang setelah dia melihat Huang Xiang, dia mengerti prinsip bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Melihat kedatangan Longchen, pelayan itu segera menghampirinya untuk menyambutnya, menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Longchen sambil menyanjungnya. Pelanggan yang terhormat, Tuan Muda Huang ingin menggunakan dua potong batu giyok dewa untuk membeli kuda Anda. Anda harus tahu bahwa kuda naga sisik hitam ini hanyalah binatang iblis kelas 5, bahkan tidak bernilai setengah potong batu giyok dewa, tetapi Tuan Muda Huang kami. Cara pelayan ini berbicara, seolah-olah Longchen telah mengambil keuntungan dari surga. Adapun Tuan Muda Huang, dia masih menatap kuda naga bersisik hitam dengan takjub, bahkan tidak melirik Longchen. Di sisi lain, pengurus rumah tangga liutua melirik Longchen, lalu segera tanpa ekspresi mengeluarkan dua potong giyok ilahi dari kantong kosmosnya dan dengan santai melemparkannya ke Longchen. Setelah itu, dia menambahkan, ambillah giyok dewa dan pergilah dengan cepat. Jika Tuan Muda kita ingat bahwa kuda yang bagus seperti itu ditunggangi oleh bocah nakal sepertimu, dia bahkan bisa mematahkan kakimu. Setelah berkata demikian, dia tidak menatap Longchen lagi. Dengan dua kali bunyi dentang, dua potong giyok dewa berwarna putih bersih jatuh ke tanah, tetapi Longchen tidak bergerak sedikitpun untuk menangkap giyok dewa tersebut. Pelayan itu tertegun, lalu segera bereaksi. Dengan sedikit rasa bersalah, dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diduga, dia tidak berharga, dia bahkan tidak bisa menangkap dua potong batu giyok dewa. Ketika pengurus rumah tangga liutua mendengar suara giyok dewa jatuh ke tanah, dia berbalik dan dengan hati-hati menatap Longchen. Ketika dia melihat tatapan mengejeknya, dia tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Mereka yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka biasanya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Bocah, kamu benar-benar tidak mengerti prinsip sesederhana itu. 66. Jika dia punya pilihan lain, Longchen tidak akan menyinggung Huang Xiang. Namun, Yang Lincing telah menghabiskan sepanjang malam di Gunung Desolate Besar untuk mempersiapkan hadiah ini untuknya. Dia tidak bisa membiarkan orang ini membelinya dengan paksa. Yang Sue Xing pernah berkata bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia harus bersikap rendah hati. Longchen tidak ingin berkonflik dengan Huang Xiang, tetapi dia bukan orang yang mudah diganggu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga, Pak Tua Liu, sudah menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Longchen tersenyum dan berkata dengan tulus, sejujurnya, kuda ini sangat penting bagiku, jadi mustahil bagiku untuk menjualnya. Jika Tuan Muda ini benar-benar menginginkannya, seharusnya tidak sulit untuk menangkap yang lain. Jika seseorang ingin mengambil sesuatu yang sangat berharga baginya di kota Bayang, Longchen pasti tidak akan ragu untuk maju ke depan. Namun, sekarang dia sudah sendirian dan memikul tanggung jawab berat, penampilannya saat ini bisa dibilang sudah jauh lebih matang. Akan tetapi, semakin dia mengalah, semakin banyak orang yang akan berpikir bahwa dia mudah diganggu. Pengurus rumah tangga, Liu Tua, awalnya mengira bahwa ia dapat dengan mudah menyingkirkan Longchen, jangan sampai ia merusak suasana hati Tuan Muda-nya. Ia tidak menyangka Longchen akan bersikap tidak bijaksana. Dalam hatinya, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Longchen. Pada saat ini, dia memberi isyarat kepada beberapa penjaga, dan mereka mengepung Longchen. Pengurus rumah tangga, Liu Tua, berkata dengan dingin, melihat pakaianmu, kamu pasti memiliki latar belakang yang tidak penting, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Tuan Muda-ku adalah keturunan langsung dari klan Huang dari klan Huang Kabupaten Yuanling. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Enyahlah segera. Jika tidak, bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang berhubungan denganmu akan mati dengan mengerikan. Longchen tidak akan mudah terintimidasi. Dia mengamati Liu Tua dan membuat rencana dalam hatinya. Kepala pelayan dan para pengawal itu hanya berada di sekitar level 7 alam pembuluh darah naga. Mereka bukan tandinganku, tetapi klan Huang dari kota Awan Kuning seharusnya nyata. Aku tidak mampu menyinggung mereka, dan Huang Siang seharusnya berada di level 9 alam pembuluh darah naga. Namun, tidak seorang pun diizinkan untuk mengambil hadiah Lingqing. Wajah Longchen menjadi gelap. Dia menata pelayan itu dengan dingin dan berkata, Semuanya, aku sudah mengatakan bahwa kuda ini sangat penting bagiku. Apakah kalian akan merampoknya di kota Yuan Yang? Pada saat ini, banyak orang telah melihat perselisihan antara Longchen dan sekelompok orang lain, jadi mereka semua datang untuk menonton. Ketika pelayan itu melihat bahwa keledai bodoh Longchen benar-benar berani memulai konflik dengan pihak lain, pelayan yang cerdik itu dengan cepat mundur ke tengah kerumunan. Segera, seseorang bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Pelayan itu mencibir dan menunjuk Longchen, sambil berkata, Anak nakal ini pemarah. Tuan muda yang berpakaian mewah itu jelas berasal dari keluarga terpandang. Dia ingin membeli kudanya, tetapi dia menolaknya. Dua batu giyok dewa, jika itu adalah binatang iblis kelas lima lainnya, itu akan cukup untuk membeli seratus di antaranya. Tidakkah kau pikir dia bodoh? Melihat Longchen sedang dalam suasana hati yang buruk, orang-orang yang lewat menganggupkan kepala. Manajer restoran itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang. Ia memandang Longchen dan berkata, Ini seharusnya menjadi pertama kalinya anak ini meninggalkan rumah. Ia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Ada baiknya membiarkannya sedikit menderita dan memperoleh sedikit pengalaman. Namun, jika pihak lain terlalu keras kepala, saya khawatir hidupnya akan berakhir. Tamu lain menganggupkan kepalanya, melihat pakaian anak ini, dia pasti berasal dari kota kecil. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri setelah datang ke kota besar. Jika dia meninggal, dia hanya bisa menyalahkan orang tuanya karena tidak memberi tahu dia betapa besarnya dunia luar. Longchen tampak muda, jadi dia pasti punya bakat. Sayang sekali emosinya terlalu buruk. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala. Namun, Tuan Mudahuang jelas merupakan orang yang berpengaruh, jadi mereka tidak berani menghentikannya. Ketika Longchen mengucapkan kata-kata itu, pengurus rumah tangga, Pak Tua Liu, sudah sangat marah. Dia hendak bergerak, tetapi Tuan Mudahuang siang telah mengalihkan pandangannya dari kuda naga sisik hitam ke Longchen. Ekspresi puas di wajahnya langsung berubah sangat suram. Dia memisahkan para penjaga dan dengan cepat tiba di depan Longchen. Pengurus rumah tangga, Liu Tua, segera berkata, Tuan Mudah, teruslah awasi kuda itu. Anda tidak perlu berurusan dengan orang sekecil itu. Keledai bodoh ini hanya masalah kecil. Ini masalah besar karena dia membuat Anda tidak senang. Huang Siang menatap Longchen sejenak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian semua mundur saja. Anak kecil ini pasti seorang jenius dari kota kecil, jadi wajar saja jika dia bersikap sombong. Bukankah aku juga pernah ke sini sebelumnya? Namun, dia bukanlah seseorang yang bisa kalian lawan. Aku ingin bergabung dengan keluarga Lingwu, jadi aku bisa menggunakannya sebagai target latihan. Tetapi, Tuan Muda, jika saya harus merepotkan Anda untuk menghadapi karakter ini, saya. Tidak apa-apa, Pak Tua Liu. Minggirlah. Aku tidak menyalahkanmu. Melihat Tuan dan pelayan itu mengobrol satu sama lain tanpa mempedulikannya, Longchen pun menjadi marah. Kuda naga sisik hitam ini adalah miliknya. Pihak lain tidak hanya ingin merebutnya, tetapi dia juga bersikap merendahkan. Semenjak Longchen memperoleh Dragon Jade, kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, dan dia tidak pernah diganggu seperti ini lagi. Karena itu, dia mencibir dengan dingin. Huang Siang mendengar tawanya dan berbalik untuk melihatnya. Pada saat ini, aura yang kuat perlahan-lahan meletus dari tubuhnya. Longchen tadinya mengira Huang Siang adalah bocah manja, tapi tak disangka ternyata dia juga orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memangsah harimau. Saat auranya meletus, sepasang mata dingin seperti macan tutul menatap Longchen. Tiba-tiba, aura yang kuat dilepaskan ke tubuh Longchen. Seorang kultifator fena naga tingkat delapan yang biasa-biasa saja berani merusak suasana hatiku, Huang Siang. Kau punya nyali. Melihatnya bergerak, Longchen sama sekali tidak takut. Dia langsung membalas, keberanianku memang tidak kecil. Setidaknya sepuluh kali lipat dari bolamu. Semua orang yang hadir bisa mendengar sarkasma dalam kata-kata Longchen. Semua orang pada awalnya merasa geli, tetapi mereka takut kemarahan Huang Siang akan memengaruhi mereka, jadi mereka tidak berani tertawa meskipun mereka ingin. Ketika mereka sudah tenang, mereka teringat pada keberanian Longchen dan menggelengkan kepala. Dengan kepribadian seperti ini, anak ini mungkin tidak akan hidup lama. Huang Siang awalnya ingin membunuh Longchen karena Longchen terlalu suka membocorkan rahasia. Namun, Longchen malah berani membalasnya, bahkan berani mengejeknya. Huang Siang sangat marah hingga alisnya terangkat. Bocah, kau sedang mencari kematian. Awalnya, Huang Siang tidak ingin membunuh seseorang di siang bolong, tetapi ketika Longchen mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh Huang Siang terhadapnya sangat jelas. Aura seorang kultifator nadinaga tahap ke-9 meledak, menyebabkan semua orang mundur karena terkecut. Tuan muda Huang ini baru berusia 20 tahun, tetapi dia benar-benar memiliki kultifasi seperti itu. Dia benar-benar jenius. Benar sekali. Bagaimana bisa anak ini dibandingkan dengan latar belakang keluarganya? Pelayan restoran itu memandang Longchen yang terhuyung-huyung di bawah aura Huang Siang, seolah-olah itu sesuai dengan harapannya. Ketika pertama kali menerima Longchen, dia sudah memandang rendah orang ini dari lubuk hatinya. Dia telah tinggal di restoran ini selama hampir 10 tahun, dan kemampuannya untuk menilai orang memang terasah hingga sempurna. Dia tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Melihat Huang Siang, Longchen diam-diam terkejut. Dia telah membunuh Bai Seng dan Bai Li, yang merupakan kultifator pembuluh darah naga tingkat 9, dengan mudah. Namun, Huang Siang, yang juga merupakan kultifator pembuluh darah naga tingkat 9, jauh lebih kuat dari mereka berdua. Latar belakang keluarga orang ini lebih baik darimu. Dibandingkan dengannya, keluarga Bai dan Yang Mu benar-benar pengemis. Untuk seseorang seperti dia, pasti ada banyak teknik kultifasi dalam keluarganya. Aku pikir dia telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh kelas kuning tingkat tinggi, yang jauh lebih kuat dari fisik pertempuran bintangmu. Jadi saat bertarung nanti, kau harus berhati-hati. Bai Seng dan Bai Li pada dasarnya tidak bisa melawannya. Perkataan hati-hati Lingqi membuat Long Chen juga berhati-hati. Pada saat ini, semua orang mundur dan menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Kepala pelayan Liu dan para pengawal sangat gembira akhirnya bisa melihat tuan muda mereka bertarung. Kamu hanya seorang pengemis dari tempat kecil. Bagaimana kamu tahu apa dasar dari sebuah keluarga besar? Setelah mengatakan ini, sosok Huang Siang melintas, dan dia dengan cepat mendekati Long Chen. Long Chen tiba-tiba menyipitkan matanya karena dia merasa tidak dapat memahami sosok Huang Siang. Ini adalah teknik penyempurnaan tubuh. Kota Bai Yangmu sepertinya tidak memiliki hal semacam itu. Namun untungnya, teknik pemurnian tubuhnya tidak luar biasa. Itu hanya kelas kuning tingkat menengah. Mendengarkan penjelasan Lingqi, Long Chen juga merasa sedikit gugup. Awalnya dia mengira Huang Siang akan mudah dihadapi seperti Bai Seng dan Bai Li, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, ternyata dia salah besar. Aku memiliki transformasi jiwa naga dan truki sepuluh kali lipat ini, jadi aku tidak menganggap banyak orang penting. Bahkan jika mereka satu atau dua tingkat lebih tinggi dariku, aku masih berpikir bahwa aku bisa menang. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, aku benar-benar seperti katak dalam sumur. Di dunia ini, ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari keluarga Bai, dan mereka memiliki lebih banyak sumber daya. Bahkan aku bisa menantang mereka yang satu tingkat lebih tinggi dariku, apalagi mereka. Berpikir tentang ini, Long Chen sudah mengerti bahwa alasan dia bisa mengalahkan Bai Li, yang berada di alam pembuluh darah naga tingkat sembilan, sebagai alam pembuluh darah naga tingkat tujuh, bukanlah karena dia terlalu kuat, melainkan karena kekuatan sejati Bai Li belum mencapai standar seorang seniman bela diri alam pembuluh darah naga tingkat sembilan. Sebaliknya, Huang Xiang dapat dianggap sebagai seniman bela diri alam nadi naga tingkat sembilan sejati, satu tingkat lebih tinggi dari Long Chen. Di sisi lain, Huang Xiang tidak hanya memiliki teknik pemurnian tubuh, tetapi ia juga telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh tingkat kuning tingkat lanjut. Di hadapannya, Long Chen pada dasarnya tidak memiliki keuntungan sama sekali. Memikirkan hal ini, hati Long Chen tenggelam ke dasar. Namun, ini tidak berarti bahwa dia takut. Kekuatan Huang Xiang hanya meningkat dari mangsanya menjadi lawan yang bisa dia lawan dengan baik. Selama itu masih menjadi lawan, dan bukan eksistensi yang tak tertandingi, Long Chen bisa menghadapinya. Huang Xiang menggunakan teknik penyempurnaan tubuhnya untuk mendekatinya. Langkah kakinya tidak menentu, sehingga sulit bagi Long Chen untuk memahami posisinya. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkannya adalah mundur dengan cepat. Dalam proses mundur, Long Chen dengan tegas menggunakan transformasi jiwa naga yang awalnya ia pikir tidak perlu ia gunakan. Ketika sisik berwarna merah darah muncul, truki Long Chen melonjak beberapa kali. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang sedikit lesu. Pelayan itu melihat sekeliling dan berkata dengan canggung, itu hanya transformasi jiwa binatang, tidak perlu heran. Haha, tidak perlu heran. Pengurus rumah tangga, Liu Tua, terkejut, tetapi dia segera menghela napas lega. Dia berpikir dalam hati, bahkan seniman bela diri alam pembuluh darah naga tingkat sembilan telah kalah dari Tuan Muda, apalagi seniman bela diri alam pembuluh darah naga tingkat delapan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 67. Melihat aura Long Chen yang menjulang tinggi dan tingkat bahayanya, wajah Huang Xiang yang santai berubah serius. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap Long Chen sambil tersenyum tipis. Kupikir aku bisa menyingkirkanmu dengan mudah, tapi sekarang, kau memenuhi syarat untuk membiarkanku mencoba keterampilan tempur yang baru kupelajari. Orang-orang di restoran itu tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Huang Xiang, tetapi mereka tahu bahwa Tuan Muda Huang Xiang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Long Chen. Sekarang dia akan menggunakan keterampilan tempur yang baru dipelajarinya, hanya tinggal beberapa menit baginya untuk mengalahkan Long Chen. Kepala pelayan Tua Liu dan pengawal lainnya mendengar ini dan mata mereka berbinar. Tuan Muda akan menggunakan keterampilan tempur itu. Benar, keterampilan bertarung itu sangat kuat. Setelah Tuan Muda mempelajarinya sepenuhnya, dia belum mengalaminya dalam pertempuran sungguhan. Karena anak ini ada di sini, dia bisa menjadi latihan Tuan Muda. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk memasuki keluarga Ling Wu. Penjaga lainnya mengangguk. Kepala pelayan Tua Liu berbicara pelan, tetapi Long Chen masih mendengarnya. Dia samar-samar mendengar bahwa Huang Xiang akan memasuki keluarga Ling Wu. Kali ini, dia mendengarnya dengan jelas. Apakah dia akan masuk ke keluarga Ling Wu juga? Mungkin kita akan menjadi lawan. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkanmu. Namun, memikirkan apa yang dikatakan Huang Xiang, Long Chen masih merasa ragu. Jika itu adalah keterampilan tempur kelas kuning tingkat lanjut, dia tidak perlu mengatakannya, kalau begitu. Balista tidak bisa berhenti sama sekali. Melihat ekspresi serius Long Chen, Huang Xiang tersenyum sinis. Kau benar, itu adalah keterampilan tempur mistis. Kau hanya pengemis dari tempat kecil. Aku khawatir kau bahkan belum pernah melihat keterampilan tempur mistis sebelumnya, kan? Kata-katanya bagaikan palu yang menghantam kepala Long Chen dengan keras. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Keturunan keluarga besar ini secara alami memiliki banyak sekali buku panduan keterampilan tempur. Namun, keterampilan terkuatku hanyalah segel naga. Bagaimana mungkin aku memiliki keterampilan tempur mistis? Long Chen tahu bahwa tubuh naga yang awalnya dia pikir sebagai keuntungan tampaknya tidak memiliki keuntungan apapun dalam menghadapi teknik pemurnian tubuh kelas kuning tingkat tinggi milik lawan. Sepuluh kali lebih banyak ki sejati hanya sama dengan ki sejati lawannya, dan dibandingkan dengannya, Long Chen masih kurang dalam keterampilan tempur tingkat mendalam. Memikirkan hal ini, Long Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, dia akhirnya tersadar dari kesombongannya. Namun, Huang Xiang jelas tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Begitu dia selesai berbicara, Long Chen merasakan aura yang menyesakkan dari tubuhnya. Di tubuh Huang Xiang, energi sejati mengamuk dengan panik. Segera, Long Chen dapat melihat bahwa di bawah persiapan Huang Xiang yang suram, roda cahaya ilusi dengan cepat muncul di tangannya, berputar dengan kecepatan tinggi. Semburan sinar cahaya menyerang ke arah Long Chen. Long Chen bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Namun, dia tidak menunjukkan sedikitpun tanda kelemahan. Meskipun lawannya memiliki beberapa keunggulan atas dirinya, pertarungan bukanlah perbandingan matematis yang sederhana. Pada saat ini, menghadapi ancaman kuat dari roda cahaya lawan, Long Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah yang bergegas menuju Huang Xiang. Kecepatan ini hampir sama seperti ketika Huang Xiang menggunakan kekuatan penuhnya, jadi ketika dia melihat Long Chen seperti ini, bahkan Huang Xiang pun terkejut. Anak ini benar-benar bisa melesat dengan kecepatan yang sama denganku. Sepertinya trukinya benar-benar mengejarku. Prajurit binatang buas memang istimewa. Jika aku tidak mempelajari keterampilan tempur tingkat mendalam ini, mungkin dia bisa melawanku. Kesan Huang Xiang terhadap Long Chen telah berubah drastis. Sekarang setelah dipikir-pikir, meskipun pakaian dan formasi tempur Long Chen tidak istimewa, dia tampak memiliki kekuatan. Prajurit binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Sekalipun kau punya kekuatan, bahkan jika membunuhmu mungkin akan menimbulkan masalah, kau malah membuatku marah. Bagaimana mungkin gaya Huang Xiang seperti itu jika aku tidak memberimu sedikit pelajaran? Setelah tindakan ini, lebih baik kau berdoa untuk kebaikanmu sendiri. Memikirkan hal ini, Huang Xiang tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Roda cahaya dengan cepat terbentuk di tangannya, dan tiba-tiba, Huang Xiang juga bergegas menuju Long Chen. Roda cahaya di tangannya meletus dengan aura yang luas, menyebabkan ekspresi orang-orang yang lewat berubah. Pelayan restoran itu melihat kejadian ini dengan kaget dan berkata dengan takut, Tuan muda Huang ini sangat menakutkan. Jika gerakan ini mengenai restoran, mungkin seluruh bangunan akan runtuh. Anak itu pasti akan mati. Dia langsung melihat ke arah Long Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, tubuh Long Chen tiba-tiba meletus dengan cahaya berdarah. Dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan, dan saat dia melakukannya, garis-garis energi kimerah darah berbentuk naga terbentuk dengan cepat. Kemudian, mereka tiba-tiba berubah menjadi gambar naga ilahi berwarna merah darah. Seketika, total sembilan gambar naga ilahi saling terkait, meraung saat mereka menyerang Huang Xiang. Melihat Long Chen, Huang Xiang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Roda bercahaya. Roda cahaya itu terlepas dari tangannya dan menghantam Long Chen. Pada saat ini, semua gambar naga suci mengeluarkan serangkaian raungan marah dan bertabrakan dengan roda cahaya itu. Segel naga Taik Suan. Dua kekuatan yang sangat kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan kuda-kuda di kandang menjerit ketakutan. Pengurus dan pengawal keluarga Huang juga tersentak mundur, wajah mereka pucat. Di sisi lain, beberapa orang di restoran itu, karena mereka lebih dekat, tersentak maju mundur. Pakaian pelayan itu bahkan robek, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang berbulu. Namun, dia tampaknya tidak merasakannya saat dia menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Mengapa anak itu tampaknya juga menggunakan jurus yang sangat kuat? Pelayan itu awalnya mengira anak itu sudah tamat. Lagi pula, tingkat serangan itu hampir cukup untuk menghancurkan seluruh restoran. Namun, dia tidak menyangka bahwa gerakan Long Chen akan sepenuhnya menahan serangan Tuan Muda Huang. Baginya, seolah-olah surga telah mempermainkannya. Bahkan jika dia bisa bertahan, kurasa dia akan segera mati. Aku tidak percaya orang desa ini masih bisa membuat masalah. Dia terus menatap pemandangan itu. Saat ini, Long Chen dan Huang Siang telah bertabrakan secara langsung. Keduanya terdorong ke belakang, meninggalkan beberapa jejak kaki di lantai batu biru. Long Chen terlempar mundur 10 meter, dan baru saat itulah ia berhasil menekan darah dan ki yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, lengannya masih terasa mati rasa. Dan yang membuat semua orang tidak percaya adalah Huang Siang juga mundur sekitar 5 meter. Dia juga menekan trukinya yang melonjak dan menatap Long Chen dengan kaget. Awalnya, dia mengira Long Chen akan terluka parah, tetapi untuk sesaat, dia tidak bisa berkata-kata. Keterampilan tempur Mystic Rang, Radiant Wheel, tidak membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah aku masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari skill tempur Mystic Rang? Memikirkan sampai ke titik ini, Huang Siang tidak dapat mempercayainya. Ayah memberitahuku bahwa 80% roda cahaya telah rampung, dan 20% sisanya baru akan rampung saat aku berhasil mencapai alam inti ilahi. Namun, mengapa 80% roda cahaya tidak membunuh Long Chen? Mungkinkah latar belakang Long Chen ini tidak lebih lemah dariku? Melihat Long Chen perlahan pulih, Huang Siang mulai berjuang dalam pikirannya. Ayah berpesan kepadaku untuk tidak membuat masalah, dan roda cahaya milikku tidak dapat membunuhnya lagi. Jika aku memaksakan diri untuk menggunakan keterampilan itu, aku khawatir itu akan memengaruhi kemampuanku untuk memasuki keluarga Ling Wu. Baiklah, baiklah, aku akan melepaskannya hari ini. Bahkan jika dia beruntung, jika dia menabrakku di masa depan, dia pasti akan mati. Jika bukan karena menggunakan kemampuan itu akan menghabiskan banyak energi Yuanku, orang ini pasti sudah terbunuh sekarang. Pelayan itu berpikir bahwa meskipun Long Chen tidak mati, setidaknya dia akan terluka parah setelah menerima serangan sekuat itu. Namun, yang dia lihat adalah Long Chen berdiri di sana tanpa cedera. Saat ini, mulut pelayan itu terbuka lebar, cukup besar untuk menampung kepalan tangan. Dia menatap Long Chen dengan ekspresi terkejut. Saat ini, pakaiannya robek dan compang kemping, dan dia satu-satunya yang tidak mengetahuinya. Saya tidak menyangka akan tiba saatnya mata anjing saya menjadi buta. Orang ini, dia benar-benar punya latar belakang yang kuat. Bukan hanya petugasnya saja, semua penonton tercengang ketika mereka melihat Long Chen ternyata mampu tetap berdiri setelah diserang oleh skill pertempuran tingkat mendalam. Terutama pengurus rumah tangga Liu Tua, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia menggosok matanya beberapa kali untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu, lalu dia menatap Long Chen dengan ekspresi terkejut. Mustahil. Tuan Muda adalah seorang ahli di tingkat ke-9 alam pembuluh darah naga. Bahkan Tuan Tua berkata bahwa dia pada dasarnya tak terkalahkan di alam pembuluh darah naga. Mengapa dia tidak membunuh seseorang di tingkat ke-8 alam pembuluh darah naga? Penampilan Long Chen menyebabkan sikap semua orang berubah drastis. Pada saat ini, semua orang terkejut karena Long Chen mampu menerima serangan kuat Huang Xiang tanpa terluka. Mereka semua menempatkan Long Chen pada level yang sama dengan Huang Xiang, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Huang Xiang menatap Long Chen dengan dingin selama beberapa saat. Dia tidak membunuh Long Chen dengan gerakan sebelumnya, jadi tidak ada gunanya berurusan dengan Long Chen sekarang. Mengenai kuda naga bersisik hitam, Huang Xiang kehilangan minat padanya setelah Long Chen merusak suasana hati Huang Xiang. Dia menyukai kuda hanya karena dia tertarik padanya. Huang Xiang melirik Long Chen sekali lagi dan mengangkat bahu acuh tak acuh. Setelah itu, dia meninggalkan semua orang dan menuju restoran. Para pengurus rumah tangga dan penjaga tentu saja mengikutinya, tetapi ketika mereka berbalik untuk melihat Long Chen, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Tuan muda tidak mengatakan apapun, yang berarti dia benar-benar marah. Tapi mengapa Tuan muda tidak bertindak? Aku juga tidak tahu, tapi bocah nakal ini pasti tidak akan hidup. Melihat Huang Xiang yang tidak mengatakan apapun setelah dia memblokir serangan itu, Long Chen tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Mungkin karena gerakan terkuatnya telah dihalangi olehmu, jadi dia tidak punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Lingqi berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi Long Chen tidak berpikir demikian. Dia mungkin akan berpartisipasi dalam pemilihan keluarga Ling Wu dan takut dia akan terluka di sini. Bocah ini benar-benar tahu cara merencanakan, dia bahkan bisa bertahan. Tapi aku, Long Chen, apakah aku akan membiarkannya menindasku seperti ini? Itu tidak bisa dihindari. Kau tidak lebih buruk darinya dalam aspek apapun. Satu-satunya hal yang lebih buruk darimu adalah keterampilan tempur ofensif. Jika kau memiliki keterampilan tempur tingkat mendalam, kau mungkin bukan lawannya. Keterampilan tempur tingkat mendalam. Long Chen menyipitkan matanya. 68. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Karena Huang Xiang adalah orang pertama yang pergi, lelucon ini pun berakhir seperti ini. Di sebuah ruangan di restoran ini, Long Chen memegang pelat besi dan memeriksanya dengan cermat. Pelat besi itu adalah pelat besi misterius yang diperolehnya dari pegunungan Burning Sky. Sudah beberapa hari sejak aku mendapatkan benda ini, tetapi aku belum sempat memeriksanya dengan saksama. Si kecil, katakan padaku, bagaimana aku harus menangani benda ini? Sejujurnya, Long Chen merasa sangat tidak nyaman karena dia kalah dari Huang Xiang meskipun mereka hampir memiliki level kekuatan yang sama. Dulu, dia selalu memanfaatkan orang lain dalam hal keterampilan bertarung. Dia tidak menyangka kali ini dia akan dimanfaatkan oleh orang lain, dan pihak lainlah yang berinisiatif untuk mempermalukannya. Meskipun dia tidak mengatakannya, Long Chen masih sedikit tidak senang di dalam hatinya. Lingki selalu tertarik pada dewa pelat besi ini sebelumnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Pada saat ini, dia keluar dari pedang Lingki, dan tubuh kecilnya berputar di sekitar pelat besi di atas meja. Akhirnya, dia duduk langsung di atas meja, memegang dagunya, dan mengerutkan kening. Ada apa? Ini jelas merupakan kunci warisan, jadi kamu hanya dapat menggunakannya setelah menemukan reruntuhannya. Namun, ada sedikit jejak pembatasan di sana, tetapi sepertinya tidak ada. Lingki sedang berpikir dengan wajah mungilnya yang putih dan lembut di tangannya, jadi Long Chen tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Lingki tiba-tiba berkata dengan riang, Aku tahu, ini pasti batasan yang tidak terlihat. Apa itu batasan tak terlihat? Itu adalah batasan yang lebih sulit dideteksi. Namun karena harus tidak terlihat, saat mengatur batasan, jumlah ki yang digunakan sangat sedikit. Orang biasa tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Ada batasan di dalamnya, saya tetap yang terbaik. Lingki memutar matanya ke arah Long Chen. Long Chen segera berpura-pura menyanjung dan memohon, Nona Kiki, Anda lihat. Ingin aku membantumu membatalkannya. Sangat mudah, tukarkan dengan obat spiritual yang menyehatkan jiwa. Long Chen segera menyetujuinya, Baiklah, baiklah, aku akan pergi ke Liga Bisnis Cahaya Pagi untuk membeli obat untukmu saat aku sampai di kota Yuanling. Dengan jaminan Long Chen, Lingki mendengus dan berkonsentrasi untuk mematahkan mantra larangannya. Awalnya, dia suka bermain-main, tetapi setelah memasuki kondisi kerja, dia langsung menjadi sangat serius. Long Chen tidak berani mengganggunya, jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Setelah sekitar seperempat jam, sebuah susunan cahaya kecil muncul di pelat besi. Melihat kemunculan susunan cahaya ini, Long Chen tahu itu hampir selesai. Karena ini adalah batasan yang tidak terlihat, jumlah truki yang digunakan kecil, jadi relatif mudah untuk dipatahkan. Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Dalam proses memecahkannya dengan hati-hati, Lingki cemberut dan menatap Long Chen dengan bangga, seolah-olah dia telah melampiaskan amarahnya. Memang, di pesta pernikahan keluarga Bai dan Yang, Long Chen pernah berkata kasar padanya. Dalam proses memperjuangkan buah dewa melayang, hal itu membuatnya merasa bahwa dia adalah orang yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Saat ini, dia ingin membuktikan kepada Long Chen bahwa dia masih sangat berguna. Jika keberani bicara omong kosong padaku di kemudian hari, aku tidak akan membantumu dengan apapun. Oke, oke, aku tahu aku salah. Tampaknya Lingki sangat santai. Tak lama kemudian, matanya berbinar, dan dia segera kembali ke pedang Lingki. Terakhir kali dia melanggar batasan pada segel naga, Lingki baru saja selesai dan dengan cepat kembali ke pedang Lingki. Kali ini sama saja. Saat penghalang itu terbuka, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hal yang meledak dalam sekejap itu mungkin akan mengejutkan jiwaku, jadi aku harus segera kembali. Pada saat ini, seluruh tubuh dan pikiran Long Chen terfokus pada pelat besi. Pelat besi itu tiba-tiba terbakar, dan meja kayu cendana itu tiba-tiba terbakar menjadi lubang besar, dan apinya masih menyebar. Jantung Long Chen menegang. Jika lempengan besi ini meledak lagi di pegunungan langit terbakar, seluruh kota Yuan yang mungkin akan musnah. Namun untungnya, api hanya menjalar sekitar setengah meter, dan sudah berhenti. Pelat besi asli terbungkus dalam bola api yang menyala berdiameter sekitar setengah meter, lalu melayang di udara. Tepat saat Long Chen ingin tahu apa yang sedang terjadi, wajah manusia yang samar tiba-tiba muncul di bola api itu. Tiba-tiba, aura yang kuat dan misterius beraksi di tubuh Long Chen. Sosok manusia dalam api itu hanya melirik Long Chen, lalu segera menghilang, tetapi suaranya masih terngiang di telinga Long Chen, bergema terus-menerus. Anda bahkan dapat menemukan batasan yang tidak terlihat, anggaplah diri Anda beruntung. Saya harap Anda tidak akan merusak warisan dewa ini. Suara tua ini membuat Long Chen merasa ngeri, namun untungnya suara itu segera menghilang, tetapi hati Long Chen dipenuhi keraguan. Mengapa ada wajah manusia di dalam api ini? Mungkin orang yang meninggalkan reruntuhan itu, atau mungkin dia sudah lama meninggal, tetapi dia mampu meninggalkan jejaknya di lempengan besi. Tampaknya dia cukup baik saat masih hidup. Lingki berkata dengan serius. Tepat saat Lingki selesai berbicara, terjadi perubahan pada nyala api. Saat wajah manusia menghilang, nyala api perlahan menyusut, dan nyala api yang menyala-nyala berangsur-angsur berubah menjadi filamen api. Kemudian, di depan mata Long Chen yang terkejut, semuanya melekat pada pelat besi misterius, dan benar-benar berubah menjadi kata-kata kecil yang sepenuhnya terbentuk oleh api. Kata-kata api ini hanya seukuran semut, dan setidaknya ada beberapa ribu kata yang melekat erat pada pelat besi. Namun, anehnya, Long Chen dapat melihat dengan jelas setiap kata. Ini, sebenarnya adalah teknik kultivasi. Ada sedikit keterkejutan dalam suara Lingki. Long Chen awalnya sangat kurang dalam hal ini, dan dia tidak menyangka akan menemukannya di pelat besi ini secepat ini. Kata-kata di pelat besi terus berkedip, dan Long Chen dengan cepat menghafal semua kata itu di kepalanya. Teknik pertarungan tingkat menengah, tinju matahari iblis pembakar langit. Ketika mengingat nama ini, Long Chen awalnya tertegun, tetapi kemudian wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, api pada pelat besi itu sudah berangsur-angsur menghilang, dan pelat besi itu kembali ke bentuk aslinya. Long Chen menyimpannya di dalam tas kosmosnya. Long Chen perlahan membuka matanya dan tersenyum. Tinju matahari iblis pembakar langit, datang di waktu yang tepat. Segala sesuatu terbagi menjadi yin dan yang. Yang adalah api, dan yin adalah air. Matahari iblis pembakar langit. Api merah membakar langit, dan matahari iblis menembus bumi. Tinju matahari iblis pembakar langit ini jauh lebih kuat daripada segel naga, dan bahkan lebih kuat daripada roda cahaya milik Huang Xiang. Jika tebakanku benar, roda cahaya hanyalah teknik pertempuran tingkat menengah tingkat rendah. Itu tidak dapat dibandingkan dengan tinju matahari iblis pembakar langit, yang dianggap sebagai eksistensi yang kuat bahkan di antara teknik pertempuran tingkat menengah. Long Chen dengan hati-hati mengingat makna dari tinju matahari iblis pembakar langit, dan berkata samar-samar, si kecil, menurutmu siapa yang meninggalkan warisan ini? Sepertinya tinju matahari iblis pembakar langit ini adalah jurus terlemah di antara semua jurus bertarungnya, tetapi jurus ini sudah luar biasa. Lingqi mengerutkan bibirnya dan berkata, Bagaimana aku tahu? Tapi tinju matahari iblis pembakar langit ini sangat bagus. Tunggu sampai kau menemukan reruntuhannya, kau akan bisa mendapatkan lebih banyak barang. Benar-benar. Ketika Long Chen teringat pada Huang Xiang yang telah mengandalkan keterampilan bertempurnya untuk mengalahkannya, senyum dingin langsung muncul di wajahnya. Tunggu sampai aku mempelajari tinju iblis pembakar langit, mari kita lihat apakah kau masih berani mengambil kuda naga bersisik hitamku. Long Chen sangat jelas tentang kekuatannya saat ini. Saat ini, dia berada di level ke-8 dari alam naga Vena, tetapi dengan buah dewa yang berkembang, selama dia berhasil menembus level ke-9 dari alam naga Vena, dia akan mampu menembus alam inti ilahi. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat lebih dari 100 kali lipat. Bersama dengan tinju iblis pembakar langit kelas menengah-kelas menengah ini, kekuatanku. Dia teringat alasan mengapa dia datang ke kota Yuanling. Saat ini, keluarga yang masih hidup di bawah bayang-bayang gereja darah merah suci, dan gereja darah merah suci memiliki seorang prajurit inti bumi. Begitu mereka ditemukan, seluruh keluarga yang akan menghadapi kemungkinan dihancurkan. Bagi Long Chen, Yang Sue Xing, Yang Ling Qing, dan yang lainnya adalah orang-orang yang akan dielindungi dengan nyawanya. Kekuatan saya saat ini jauh dari cukup. Mulai hari ini, menjadi lebih kuat adalah satu-satunya misiku. Gereja darah merah suci terkenal jahat, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Yang. Memikirkan gereja darah merah suci, Long Chen merasa seperti ada gunung besar yang menekan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Seluruh tubuhnya gelisah. Menjadi lebih kuat bagaikan tumor yang berakar dalam di hatinya. Hal terpenting saat ini adalah berpartisipasi dalam seleksi keluarga Ling Wu, dan aku harus lulus. Sekarang aku berada di level 8 alam Naga Vena, tetapi selama aku menunjukkan kekuatan Naga Vena level 9, aku seharusnya bisa masuk ke keluarga Ling Wu. Huang Xiang itu juga ingin masuk ke keluarga Ling Wu. Bajingan itu, lebih baik kau berdoa agar kau bertemu ayah. Setelah berpikir begitu lama, Long Chen melihat masih ada waktu lama sebelum Fajar menyingsing, jadi dia memejamkan mata dan mulai mempelajari tinju matahari iblis pembakar langit dalam benaknya. Pada saat ini, Naga Giok di lautan kesadarannya memancarkan cahaya berkabut. Untayan cahaya abu-abu berenang di sekitarnya. Long Chen segera merasakan bahwa persepsinya sangat kuat. Ketika dia membaca kata-kata samar itu, dia merasa seolah-olah dia bisa membacanya tanpa halangan apapun. Dengan Naga Giok misterius ini, kemampuan tempur apa di dunia ini yang dapat menghentikanku. Malam berlalu dengan cepat, Long Chen berkultivasi sampai lupa makan dan tidur. Tak lama kemudian, langit cerah, dan hari sudah hampir siang. Baru saat itulah Long Chen meletakkan tinju matahari iblis pembakar langit. Api merah membakar langit, jadi begini penampakannya. Setelah berhenti berkultivasi, Long Chen masih sedikit enggan untuk pergi. Hanya dua hari dari kota Yuanling. Ku rasa kau harus bergegas. Kau masih belum mendapatkan ramuan roh yang kau hutangkan padaku, Huff. Melihat Lingki cemberut, Long Chen tertawa getir dan berkata, Baiklah, bibi buyutku, aku akan segera melayanimu. Setelah berjalan menyusuri restoran, Lingki tiba-tiba berkata, Eh, orang-orang ini memandangmu dengan aneh. Baru setelah Lingxi mengatakan ini, Long Chen menyadari bahwa semua orang di restoran itu menghindari tatapannya. Terutama pelayan yang kemarin telanjang bulat. Ketika melihat Long Chen, dia langsung lari sambil menangis memanggil ayah dan ibunya. Long Chen segera mencengkeram kerah bajunya, dan tepat saat dia hendak menanyainya, pelayan itu berteriak dengan ingus dan air mata, Tuan. Tuan, ini tidak ada hubungannya denganku. Kudamu dibunuh oleh Tuan Mudahuang, ini tidak ada hubungannya denganku. Apa? Wajah Long Chen langsung berubah menjadi hijau. 69 Long Chen bergegas masuk ke kandang dan melihat kuda naga bersisik hitam tergeletak di tanah, batuk darah. Kuda itu menatap Long Chen tanpa daya. Satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa organ dalamnya telah terluka parah. Kuda itu hampir tidak bisa bernapas. Melihat kuda kesayangannya kesakitan, mata Long Chen berangsur-angsur memerah. Huang Siang. Tangannya terkepal begitu erat hingga urat-urat di lengannya terlihat. Orang-orang yang mengikutinya keluar dari restoran melihatnya seperti itu dan langsung terdiam karena takut. Saat Long Chen menyaksikan kuda naga sisik hitam melakukan perjuangan terakhirnya meskipun mengalami luka-luka di dalam, Long Chen teringat adegan ketika yang lincing memberinya kuda naga sisik hitam. Gadis itu telah mempertaruhkan nyawanya dan berjuang sepanjang malam di pegunungan tandus yang luas. Dia telah dilumuri tanah untuk memberikan kuda naga bersisik hitam ini kepada Long Chen. Long Chen telah merawat kuda ini dengan baik beberapa hari terakhir, takut kuda itu akan terluka, tetapi sekarang. Memikirkan senyum dingin Huang Siang, hati Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Ling Qing kepadaku. Ini juga merupakan hadiah terpenting yang pernah kuterima dalam hidupku, selain biok naga yang diberikan ayah kepadaku, tapi... Memikirkan gadis konyol itu, yang lincing, hati Long Chen dipenuhi rasa bersalah. Ling Qing, aku tidak menjaga hadiah yang kau berikan padaku. Aku telah mengecewakanmu, tetapi aku akan membalas dendam atas hal itu. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota Yuan Ling, mata Long Chen secara bertahap menampakkan cahaya dingin yang seperti ujung pedang. Huang Siang, awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi karena kamu ingin mati, maka jangan salahkan aku. Long Chen berjalan mendekati kuda naga bersisik hitam itu. Melihat ekspresi kesakitannya, Long Chen tidak tega melihatnya. Dia menamparnya dengan lembut hingga mati untuk mencegahnya terus menderita. Melihat kuda naga bersisik hitam yang telah bersamanya selama beberapa hari, Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia kemudian berbalik dan menarik pelayan dari restoran. Dia berkata dengan dingin, aku akan memberimu 300 batu giokroh. Kuburkan kudaku di luar kota. Aku akan kembali ke kota Yuan Yang. Jika aku menemukan bahwa kudaku tidak dikubur dengan baik, aku akan mengambil nyawamu. Melihat tatapan tajam Long Chen, kaki pelayan itu gemetar ketakutan. Dia buru-buru berkata, ini, anak kecil ini pasti akan menguburnya. 300 giokroh sudah cukup untuk mengubur kuda naga bersisik hitam ini puluhan kali. Setelah memberikan instruksinya, Long Chen tidak tinggal di kota Yuan Yang dan langsung mengejar kelompok Huangxiang. Mereka menuju kota Yuan Ling. Hei, apakah kamu ingin merampok dan membunuh mereka di jalan? Long Chen mencibir, jangan khawatir, aku tidak akan gegabuh. Aku tidak akan bergerak sebelum aku memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Aku hanya tidak tahu di mana keluarga Ling Wu berada. Dengan Huangxiang di sekitar, aku akan dapat menghemat banyak waktu. Melihat bahwa Long Chen tidak kehilangan akal sehatnya karena kebencian, Ling Qi menghela napas lega. Dia memarahi, orang itu benar-benar bajingan besar. Apakah dia harus menghancurkan hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan? Jika kekuatan ku pulih, aku pasti akan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian untuk membalas dendam atas Little Blackku. Menurutku dia tidak perlu dipanggil Huangxiang sama sekali. Dia mungkin lebih baik dipanggil bajingan. Ling Qi sangat menyukai kuda naga bersisik hitam beberapa hari ini. Melihat kuda naga bersisik hitam mati dengan tragis, dia juga sangat marah di dalam hatinya. Pada saat ini, dia bahkan memarahi hal-hal vulgar seperti itu. Long Chen baru keluar dari restoran saat hari hampir siang. Sedangkan tuan muda Huangxiang, dia tidak tahu sudah berapa lama dia pergi. Namun, Huangxiang sedang menunggang kuda. Long Chen kini melesat dengan kecepatan penuh menuju kota Yuan Ling. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Huangxiang. Waktu berlalu dengan lambat. Perjalanan yang awalnya ditempuh dalam dua hari hanya berlangsung selama satu setengah hari. Long Chen melihat sosok Huangxiang dan kelompoknya dari jauh. Namun, apa yang menarik perhatiannya adalah kota Yuan Ling yang legendaris, megah, dan besar. Ketika dia melihat kota ini, Long Chen benar-benar terpana. Dia mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati mengusap matanya untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya memang kota yang luas dan tak berbatas, bukan pegunungan. Kota Yuan Ling tersembunyi di balik awan dan dia hanya bisa melihat samar-samar beberapa sudutnya. Namun, hanya dengan ini saja, Long Chen benar-benar terkejut dengan besarnya kota Yuan Ling. Long Chen pernah mendengar dari Chen Xiongzu bahwa dari timur kota Yuan Ling ke barat kota, jaraknya sekitar seribu mil. Dari sini, dapat dilihat betapa besarnya kota Yuan Ling ini. Tidak heran jika bisa menampung seratus juta penduduk. Kota Yuan Ling ini ternyata sangat besar. Bahkan kota Yuan yang sebelumnya seperti seekor ayam di depan kota Yuan Ling ini. Tidak layak disebut sama sekali. Pada saat ini, kelompok Huangxiang telah bergerak menuju kota di awan. Long Chen tidak berani menunda dan bergegas mengikutinya. Saat ini, ada banyak orang yang masuk dan keluar kota. Sejauh mata memandang Long Chen, kota itu penuh sesak dengan orang-orang dan kebanyakan dari mereka adalah para kultifator. Bahkan para ahli yang jauh lebih kuat dari Long Chen dan membuat Long Chen merasa tercekik dapat terlihat di mana-mana. Long Chen tiba-tiba merasa seperti seekor domba yang memasuki kawanan harimau. Kota Yuan Ling adalah keberadaan yang begitu mengerikan. Kekuatanku saat ini adalah nomor satu di kota Baiyang, tapi saat aku datang ke kota Yuan Ling, aku berada di posisi paling bawah. Sepertinya ibu mengajariku untuk bersikap rendah hati bukan tanpa alasan. Long Chen tidak patah semangat melihat begitu banyak ahli. Pertama, dia pikir dia akan mencapai level ini cepat atau lambat. Kedua, di antara para ahli ini, semakin kuat mereka, semakin tua usia mereka. Long Chen melihat seorang lelaki tua berjalan melewatinya. Perasaan mengerikan seperti itu bahkan lebih mengerikan daripada Mo Xiaolang saat itu. Dengan usia dan kekuatanmu saat ini, kau dianggap di atas rata-rata di kota Yuan Ling. Usia Mo Xiaolang itu, dibandingkan dengan usianya, seharusnya dianggap sebagai bakat tingkat atas. Kau masih agak jauh dari level itu. Tumbuh di tempat kecil seperti kota Bai Yang, dia hanya berkultivasi dalam waktu yang singkat. Sudah sangat bagus untuk mencapai bakat di atas rata-rata. Long Chen juga tahu bahwa tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan, jadi dia tidak terburu-buru. Kali ini, aku datang ke kota Yuan Ling terutama untuk menyelesaikan masalah Sekte Darah Merah. Jika ada kesempatan di masa depan, dan keluarga yang aman, aku akan datang ke kota Yuan Ling. Ini mungkin surga dan bumi milikku, Long Chen. Mengikuti Huang Xiang, sambil melihat berbagai macam orang dan bangunan, Long Chen berjalan ke kota Yuan Ling. Meskipun ini adalah pinggiran kota Yuan Ling, bangunan-bangunan di sini megah dan tinggi. Skalanya telah sepenuhnya melampaui kota Yuan Yang. Di kota Yuan Ling, hampir semua elit kabupaten Yuan Ling berkumpul. Jadi tidak mengherankan jika kekuatan keseluruhannya begitu kuat. 100 juta orang tinggal di satu kota, tetapi tidak terasa sesak. Dapat dilihat betapa besarnya kota Yuan Ling. Bagi Long Chen, ini hanyalah sebuah negara kecil. Keluarga Ling Wu benar-benar dapat mengelola sebidang tanah yang begitu luas tanpa kecelakaan. Dapat dilihat betapa kuatnya keluarga Ling Wu. Bergabung dengan keluarga Ling Wu baik untuk ku. Long Chen sedang membiasakan diri dengan kota Yuan Ling saat dia mengikuti Huang Xiang jauh di belakang. Saat ini, Huang Xiang berada di restoran Hong Xing yang jauh lebih besar daripada restoran-restoran di kota Yuan Yang. Meskipun jauh lebih besar daripada restoran Yuan Yang, itu hanyalah restoran kelas bawah di kota Yuan Ling. Liu tua, menurutmu apa yang akan terjadi pada bocah nakal itu? Huang Xiang tengah menikmati hidangan lezat kota Yuan Ling, lalu menoleh pada pengurus rumah tangga Old Liu yang berdiri dengan hormat. Pengurus rumah tangga tua Liu segera menjawab, apalagi yang bisa dia lakukan. Bocah itu tidak punya banyak uang. Kehilangan seekor kuda sekaligus, dia pasti akan menangis. Haha, siapa yang menyuruh orang kecil itu menjadi begitu bodoh? Tuan mudaku dengan baik hati memberinya dua potong batu giyok dewa, tetapi dia bodoh dan tidak menghargainya. Tuan muda memberinya pelajaran adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Huang Xiang sangat senang mendengarnya dan mengangguk. Kemudian dia berkata, ketika aku memasuki keluarga Ling Wu, kamu dapat kembali ke kota Huang Yun. Kamu telah melayaniku dengan baik beberapa hari terakhir ini, ayahku akan membalasmu dengan baik. Ya, ya. Berpikir tentang hadiah, mata pengurus rumah tangga Liu tua berbinar. Dia berkata dengan gembira, Tuan muda telah pergi ke keluarga Ling Wu. Dengan Tuan muda Fei yang di sekitar, kita bisa merasa tenang. Oh benar, saya mendengar dari Tuan bahwa Tuan muda telah mendapatkan posisi tinggi di keluarga Ling Wu, dan kultifasinya telah meningkat pesat. Dia telah mencapai ranah inti fana awal, kan? Huang Xiang menganggupkan kepalanya dan berkata, bakat saudaraku hampir sama dengan bakatku. Saat aku mencapai usianya, aku juga akan mencapai alam inti fana awal, dan aku bahkan mungkin bisa melampauinya dan mencapai alam inti fana tinggi. Bakat Tuan muda, kami mengagumimu dari lubuk hati kami. Melihat Huang Xiang yang mendengarkan sanjungan anak buahnya dengan ekspresi santai, Long Chen mencibir dan berkata, tertawalah sepuasnya sekarang, tetapi ketika pemilihan keluarga Ling Wu dimulai, aku akan membuatmu kalah total. Tepat pada saat ini, Huang Xiang berkata, adikku ada di keluarga hijau, yang merupakan salah satu keluarga terluar dari keluarga Ling Wu. Kali ini, Aula Qingyang dari keluarga hijau sedang memilih anggota baru, itulah sebabnya ayahku mengirimku ke sini. Adikku juga ada di Aula Qingyang, jadi aku pasti akan masuk ke keluarga Ling Wu. Ketika Aula Qingyang memilih anggota baru, hanya ada sekitar 50 orang yang berpartisipasi setiap kali. Kesempatan untuk masuk 10 besar adalah hal yang mudah bagi Tuan Muda. Masuk 10 besar. Long Chen mengerutkan kening, tetapi dia segera mengendurkan alisnya. Kesempatan untuk masuk 10 besar, bahkan Huang Xiang ini tidak mengkhawatirkannya, apalagi aku. Tetapi di Aula Qingyang yang milik keluarga Green, ada saudara Huang Xiang ini, dan dia berada di alam inti fana awal. Sepertinya sebelum aku mencapai alam inti fana, aku tidak akan dapat dengan mudah membunuh Huang Xiang dan membalaskan dendam kuda naga bersisik hitam. Balas dendam seorang pria sejati adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Long Chen memahami hal ini. Dengan sangat cepat, Huang Xiang menghabiskan makanannya dan berkata, kota Yuan Ling memiliki kota Ling Wu dan kota Kaisar Yuan, dua kota besar di pedalaman. Ayo kita pergi ke kota Ling Wu sekarang. Waktu pemilihan sudah hampir tiba, kita harus bergegas. Kalau tidak, tidak akan baik jika kakak memarahiku. Setelah sekian tahun, ku dengar temperamen adikku jadi makin parah. Setelah mengatakan itu, kelompok itu segera menuju ke kota Ling Wu yang legendaris. Long Chen segera mengikutinya. Sepertinya lokasi seleksinya bukan kota Ling Wu. Hanya setelah kita lolos seleksi dan menjadi anggota resmi keluarga Ling Wu, kita bisa tinggal di kota Ling Wu. Tinggal di kota Ling Wu adalah suatu kehormatan, tetapi hari ini, aku, Huang Xiang, akhirnya mendapatkan kesempatanku, keluarga Green. Keluarga hijau. Ku dengar keluarga Ling Wu memiliki empat keluarga inti dan sembilan keluarga luar. Ku rasa keluarga hijau ini adalah salah satu dari sembilan keluarga luar. 70. Poster depan Ola King yang milik keluarga Ling Wu ada tepat di depanku. Akhirnya aku sampai di sini. Huang Xiang tersenyum santai saat melihat bangunan besar berwarna biru kehijauan di depannya. Tak lama kemudian, ia disambut oleh para penjaga dan memasuki bangunan tersebut. Adapun para pembantunya, setelah berpamitan, mereka pergi dengan semangat tinggi. Long Chen memandang gedung tinggi itu tetapi tidak langsung masuk. Huang Xiang baru saja tiba, jadi dia tidak ingin segera menemuinya. Aku akan memberimu kejutan saat seleksi dimulai. Bagaimana aku bisa menerima ini begitu saja setelah kau membunuh kudaku? Long Chen menunggu di luar sebentar sebelum menyadari bahwa beberapa orang lagi telah masuk. Mereka semua berada di tingkat kesembilan alam naga Vena, dan mereka juga tidak terlalu tua. Bahkan yang termuda di antara mereka seusia dengan Long Chen. Tampaknya bakat orang-orang ini tidak jauh berbeda darinya. Meski begitu, mereka hanyalah orang luar biasa setelah memasuki keluarga Ling Wu. Ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga Ling Wu. Sekarang setelah Long Chen melihat bangunan dan orang-orang di dalamnya, dia merasakan sedikit tekanan. Di hadapan klan Ling Wu, aku benar-benar merasa seperti seekor semut. Namun, Long Chen tidak kehilangan semangat juangnya. Sebaliknya, semakin kuat lingkungannya, semakin kuat semangat juangnya. Long Chen awalnya mengira bahwa hanya mereka yang berada di level ke-9 alam pembuluh darah naga yang bisa masuk. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa seorang pria kekar di level ke-8 alam pembuluh darah naga ternyata bisa masuk setelah berubah menjadi jiwa binatangnya. Sepertinya persyaratan untuk seorang prajurit binatang buas hanya pada tingkat ke-8 dari alam nadinaga. Surga benar-benar membantuku. Setelah menunggu beberapa saat, Long Chen akhirnya masuk. Tetua yang menjaga pintu masuk melihatnya dari jauh, dan matanya menyipit saat melihat usia Long Chen. Berikan saya informasi dasar Anda. Ikutilah ini. Penatua berambut putih itu menunjuk ke papan kayu dengan beberapa informasi sederhana tertulis di atasnya. Long Chen meliriknya dan berkata, Namaku Long Chen, aku berusia 16 tahun hari ini. Aku berasal dari keluarga yang di kota Bai yang di kabupaten Yuan Ling. Tingkat kultifasiku berada di tingkat ke-8 alam nadinaga, tetapi aku adalah prajurit binatang. Beast Warrior, ini adalah sesuatu yang sudah dibicarakan Long Chen dan Ling Qi sejak lama. Orang-orang di sini sama sekali tidak tahu apa itu Dragon Warrior. Long Chen berulang kali disalahpahami sebagai Beast Warrior, jadi dia hanya menganggap dirinya sebagai Beast Warrior. Oh. Mendengar bahwa dia adalah seorang prajurit binatang, lelaki tua berambut putih itu mengamati Long Chen sejenak sebelum bertanya, Apa jiwa binatang alam nadinaga milikmu? Kadal darah bawah tanah. Orang tua itu menganggup dan berkata, jiwa binatang yang lima tingkat lebih tinggi. Lumayan, tunjukkan padaku transformasi jiwa binatangmu. Long Chen tidak membuang waktu dan segera menggunakan transformasi jiwa naga. Seketika, potongan sisik naga merah tua dan taji tulang tajam berwarna merah darah perlahan muncul, mengubahnya menjadi penampilan yang sama sekali berbeda. Melihat perubahan yang dahsyat ini, lelaki tua itu jelas sedikit terkejut, dan ada sedikit keraguan di matanya saat dia berkata, Bagaimana mungkin kadal darah bawah tanah memiliki aura darah yang begitu pekat? Aku khawatir kamu telah memperoleh jiwa binatang yang akan berevolusi menjadi raja kadal darah. Kamu cukup beruntung. Long Chen hanya bisa menganggup dan bertanya ragu-ragu, Bolehkah saya bertanya apakah saya bisa lewat? Orang tua itu tersenyum tipis, menatap Long Chen sebentar, lalu menyerahkan token kayu hijau kepada Long Chen dan berkata, Ambillah token kayu hijau ini. Selama kamu lolos seleksi, kamu akan menjadi anggota klan hijau kami. Olah matahari biru akan memilih lima orang kali ini, tetapi kurasa peluangmu tidak tinggi. Long Chen terkejut. Baru kemudian lelaki tua itu tersenyum cerah dan berkata, Jadi kamu harus bekerja lebih keras. Baru kemudian Long Chen mengangguk. Di bawah bimbingan seorang pemuda di belakang lelaki tua itu, Long Chen mengitari gedung beberapa kali sebelum tiba di sebuah ruangan samping. Setelah memilih salah satu ruangan, pemuda itu berkata kepada Long Chen, Hari ini sudah larut. Bermalamlah di sini dulu. Saat matahari terbit besok, seseorang tentu akan mengajakmu untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Long Chen menganggup dan berterima kasih kepada orang itu, lalu membuka pintu dan berjalan ke ruang samping. Dia tidak menyangka akan ada orang lain di dalam. Long Chen awalnya terkejut, lalu dia mengerti. Sepertinya aturan mereka adalah dua orang harus menginap dalam satu kamar. Begitu Long Chen masuk, orang itu segera mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen. Pria muda itu tampak agak tidak terawat, berusia sekitar 20 tahun. Dia sangat kurus, tetapi matanya memang melihat sekeliling dengan senyum cerah di wajahnya. Ketika dia melihat Long Chen, dia segera maju dan berkata dengan hangat, Apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan keluarga lingwu? Haha, aku juga, aku Liu Feng Feng. Siapa namamu? Long Chen melihat bahwa meskipun orang ini ramah, matanya jelas-jelas orang yang tamak. Namun, Long Chen tidak ingin berselisih dengannya, jadi dia tersenyum dan berkata, Saya Long Chen. Long Chen, kau tampak begitu muda, tetapi kau sudah berada di tingkat ke-9 alam nadinaga. Aku seorang pendekar binatang, tapi aku hanya berada di tingkat ke-8 alam nadinaga. Liu Feng Feng membuat perbandingan dan tahu bahwa Long Chen tidak cocok untuknya. Dia langsung kehilangan minat. Long Chen melihat bahwa dia tidak memperhatikan dan mengatakan beberapa patah kata lagi sebelum terdiam. Saudara Long Chen, bukan berarti aku ingin mengkritikmu, tetapi jika aku seorang pejuang binatang buas, aku pasti akan datang setelah mencapai tingkat ke-9 alam pembuluh darah naga. Dengan begitu, kentunganku akan terlihat jelas. Kau di sini hanya untuk mengikuti arus. Pemilihan keluarga lingwu sangat berbahaya. Jika kau kehilangan nyawamu, itu tidak akan sepadan. Liu Feng Feng bersikap seperti seorang kakak laki-laki dan mulai menguliahi Long Chen dengan benar. Long Chen tidak berkomentar dan hanya tersenyum tipis. Melihat Long Chen masih tidak mendengarkannya, Liu Feng Feng sedikit marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Long Chen, jadi dia berkata dengan dingin, kamu mungkin tidak tahu, kan? Pemilihan keluarga lingwu ini tidak mempedulikan hidup dan mati. Seseorang menyelidiki dan menemukan bahwa tingkat kematian setidaknya 1 dari 5, dan tingkat cedera serius adalah 2 dari 5. Saya pikir Anda memiliki peluang 80 persen. Desah. Melihat orang ini tampaknya tahu segalanya, Long Chen tidak setuju dengan kata-katanya, tetapi dia ingin mencari tahu lebih banyak informasi darinya. Karena itu, dia berpura-pura sangat takut. Sebenarnya, dia sudah mengumpat dalam hatinya. Apakah aku berpartisipasi dalam seleksi atau tidak, itu bukan urusanmu. Bukan di kota Bayang, melainkan di kota Yuan Spirit, tempat para ahli ada di mana-mana, Long Chen merasa bahwa hal-hal vulgar pun sudah cukup untuk membuatnya kesal. Hidup seperti ini bukanlah gayanya. Kakak Liu, kamu tahu banyak tentang seleksi. Apakah kamu dari kota Yuan Spirit? Liu Feng Feng berkata dengan bangga. Saya tumbuh di kota Yuan Spirit dan telah tinggal di sini selama 20 tahun. Jadi, saya tahu semua yang terjadi di sini dengan sangat baik. Melihat pakaianmu, kamu pasti dari kota kecil, kan? Tempat-tempat itu benar-benar miskin sampai-sampai hampir mati. Setiap orang di sana bagaikan katak di dasar sumur. Saya pernah pergi ke sebuah kota kecil. Orang-orang di sana benar-benar mengira bahwa alam pembuluh darah naga tingkat ke-9 adalah yang terkuat di dunia. Sungguh lelucon. Air liur Liu Feng Feng berterbangan kemana-mana saat dia berbicara dengan penuh semangat. Ketika dia melihat wajah Long Chen yang sedikit tidak sabar, dia diam-diam mencibir dan berkata dalam hatinya, anak nakal ini jelas berasal dari tempat kecil, tetapi matanya benar-benar sombong. Besok, kamu akan tahu apa artinya menderita. Selalu ada gunung di balik gunung, langit di balik langit. Kakak Liu, aku datang dari jauh. Sebagai tuan rumah, mengapa kau tidak memberitahuku tentang kota Yuan Spirit? Ada sedikit ketidaksabaran dalam nada bicara Liu Feng Feng. Ia merapikan rambutnya yang acak-acakan, mengeluarkan cermin perunggu dan melihat dirinya sendiri. Ia berpose beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa ia benar-benar tampan sampai meneteskan ampas, barulah ia berkata dengan tenang, Kota Yuan Spirit, Kota Yuan Spirit sebenarnya seperti ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalian semua menganggapnya sangat besar, tetapi menurutku itu biasa saja. Lalu bagaimana kota Yuan Spirit dibagi, dan apa saja faksi yang ada? Longchen menahan keinginan untuk muntah dan bertanya. Dengan karakter Liu Feng Feng ini, dia benar-benar tidak tahan. Tidak apa-apa jika dia memandang rendah padanya, tapi bukankah ini terlalu sok? N. Kota Roh Yuan terbagi menjadi empat wilayah menurut utara, selatan, timur, dan barat. Kota Beladiri Roh Keluarga Lingwu berada di wilayah Roh Timur. Kami juga berada di wilayah Roh Timur sekarang. Tiga wilayah lainnya adalah wilayah Spirit Barat, wilayah Spirit Selatan, dan wilayah Spirit Utara. Sedangkan untuk golongan-golongan di kota Yuan Spirit, semua orang tahu bahwa keluarga Lingwu adalah penguasa daerah Yuan Spirit. Namun, di wilayah West Spirit, kota Kaisar Yuan diperintah oleh Istana Bis Spirit. Kekuatannya juga setara dengan keluarga Lingwu. Sedangkan untukmu, jika aku seorang bis marsial artis, aku biasanya akan pergi ke kota Kaisar Yuan. Mengapa aku harus pergi ke kota Spirit Marsial? Kota Kaisar Yuan adalah surganya seniman bela diri binatang. Longchen terkejut ketika mendengar ini. Dia hanya tahu bahwa keluarga Lingwu adalah keluarga nomor satu di Kabupaten Yuan Ling, vaksi nomor satu. Namun, dia tidak menyangka ada vaksi lain yang bisa bersaing dengan mereka. Berdasarkan perkataan Liu Feng Feng dan fakta bahwa kota Lingwu dan kota Yuan diberselisih satu sama lain di kota Yuan Spirit, kota Lingwu dan kota Kaisar Yuan sama-sama mengambil inisial untuk membentuk nama kota Yuan Spirit. Dengan kata lain, Aula Jiwa Binatang kota Kaisar Yuan berada pada level yang sama dengan klan Lingwu. Saya memang hanya tahu tentang keluarga Lingwu dan bukan istana roh binatang. Namun, karena saya sudah di sini, saya tidak akan pergi. Melihat bahwa dia masih tidak takut mati, Liu Feng Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, lupakan saja, aku tidak akan mengomelimu. Kamu harus berhati-hati dalam pemilihan ini dan melindungi hidup dan fondasimu. Ketika kamu mencapai tingkat ke-9 dari alam pembuluh darah naga, aku sarankan kamu pergi ke istana roh binatang. Di sanalah seniman bela diri binatang harus pergi. Long Chen tidak ingin tidak menghormati pihak lain, jadi dia menganggup dan berkata, jika aku tidak bisa memasuki keluarga Lingwu kali ini, aku akan pergi ke istana roh binatang. Liu Feng Feng menganggup dan berkata, saya melihat Anda masih muda, jadi saya tidak ingin Anda mengambil jalan yang salah. Jika kalian bisa memahami usaha krasku, itu akan bagus. Long Chen tidak berpikir bahwa dia telah berusaha keras. Dia hanya membanggakan otoritas dan pengetahuannya. Benar sekali, kakak Liu, apakah kamu tahu tentang sekte darah merah? Long Chen awalnya ingin mendapatkan informasi tentang sekte darah merah dari Liu Feng Feng, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan tercengang dan berkata, sekte apa? Saya belum pernah mendengarnya. Mungkin itu adalah vaksi kecil. Hanya orang-orang dari tempat kecil seperti Anda yang akan takut dengan vaksi-vaksi kecil ini. Biar saya beritahu Anda, kota Roh Yuan memiliki total tiga vaksi utama. Mereka adalah keluarga lingwu dan istana Roh Binatang. Tentu saja, ada juga Liga Bisnis Cahaya Pagi. Pengaruh Liga Bisnis Cahaya Pagi tersebar di seluruh wilayah Roh Selatan dan Utara. Mereka bahkan dapat ditemukan di wilayah Roh Timur dan Barat. Liga Bisnis Cahaya Pagi lebih rendah daripada kota Beladiri Roh dan kota Kaisar Yuan dalam hal kekuatan Beladiri, tetapi mereka memiliki banyak sumber daya dan kekayaan. Liga Bisnis Cahaya Pagi Longchen benar-benar tidak menyangka bahwa Liga Bisnis Cahaya Pagi ini ternyata adalah eksistensi yang begitu besar.